9 Star HBA Season 4 Bab 31 Sekali Lagi Maju Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Fatiyu mengutuk, wanita bodoh apa itu? Keluar untuk ayah. Petik 2 Saat dia selesai, sebuah meja bersiul dari koridor, menabrak mereka. Tapi tiba-tiba berhenti di udara. Long Chen telah meraihnya, dan dengan jentikan tangannya, dia mengirimnya terbang menuju tangga. Seorang wanita baru saja keluar dari sana. Dia memiliki ekspresi menghina dan meja itu jelas telah dilemparkan olehnya. Untuk benar-benar pertama melempar meja untuk menghancurkan mereka dan kemudian keluar, sungguh sikap yang luhur. Tapi dia tidak menyangka bahwa meja yang dia lempar benar-benar akan menghantamnya dengan kekuatan lebih dari 10 kali lipat. Hanya kekuatan angin kencang yang diciptakan oleh meja yang membuatnya sulit bernapas. Itu terjadi terlalu cepat dan sudah terlambat baginya untuk mengelak. Jika dia terkena itu, dia pasti akan berakhir dengan beberapa tulang yang patah. Meja itu tiba-tiba hancur berantakan. Seorang pria dengan bekas luka pisau muncul di mata semua orang saat dia melindungi wanita itu. Ketika semua orang melihatnya, ekspresi mereka sekali lagi berubah saat mereka mengenalinya sebagai pengawal pribadi pangeran Grencia. Pria yang terluka itu terkejut melihat Longchen dan dia menyipitkan matanya, berkata, Aku tidak berharap untuk bertemu denganmu lagi secepat ini. Petik 2 Meskipun dia berhasil menghancurkan meja itu, dia belum berhasil membubarkan kekuatan sepenuhnya. Jejak kaki yang berat tertinggal di lantai, menunjukkan bahwa dia telah salah menilai kekuatan Longchen. Tidak ada jalan lain. Bagaimanapun, saya adalah orang muda. Harus bertindak dengan energi dan lebih maju sedikit demi sedikit setiap hari. Saya tidak bisa dibandingkan dengan seseorang yang luar biasa seperti Anda yang telah merendahkan dirinya. Saya, bagaimanapun, masih memiliki jalan yang panjang untuk dilalui, katanya acuh tak acuh. Wajah pria yang terluka itu menjadi gelap dan dia baru saja akan menjawab ketika suara lain terdengar. Haha, ini sudah beberapa hari tapi kakak Long masih ramah seperti biasanya. Petik 2 Pangeran Grencia, Xia Changfeng perlahan berjalan dengan wajah tersenyum menyenangkan yang sama seperti yang dia gunakan sebelumnya. Itu hanya kesalahpahaman. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada saudara perempuan saya, Xia Baiqi, Xiao Changfeng tersenyum. Rahang Longchen ternganga. Jadi wanita gila ini sebenarnya adalah seorang putri. Jadi inilah alasan Grandmaster Yun Qi menyuruhnya berhati-hati di sekitarnya. Huff, sekarang kamu tahu betapa besar perbedaan di antara kita. Xia Baiqi mencibir karena keterkejutan Longchen. Dia menggelengkan kepalanya. Ya, kami sangat berbeda. Bahkan jika saya berlatih selama 10.000 tahun, saya tidak akan sebanding dengan orang idiot. Xia Baiqi, nama yang luar biasa. Satu, kamu, matanya praktis menyemburkan api. Tidak hanya Xia Baiqi, tetapi bahkan mata Xia Changfeng menjadi dingin sesaat sebelum dia tersenyum. Oke, sekarang semua orang saling mengenal, aku ingin tahu apa yang kamu bicarakan sebelumnya untuk membuatnya semarak. Fatiyu secara alami merasa sedikit tidak nyaman dengan pangeran Grand Xia di sini. Bagaimanapun, dia adalah seorang pangeran, dan perbedaan status terlalu besar. Mereka tidak sekeras Longchen dan tidak berani mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tidak ada yang mengatakan apapun untuk sesaat. Xia Baiqi mencibir, aku mendengar katak ini menghina putri ketiga dan siapa yang akan dinikahinya. Tapi lucunya tidak ada dari mereka yang tahu kakakku telah memberikan hadiah pertunangan kepada janda permaisuri untuk memenangkan putri ketiga. Untuk orang-orang ini untuk mengarahkan pandangan mereka pada tunangan saudara laki-laki saya, mereka benar-benar mendekati kematian. Petik 2 Ekspresi Longchen berubah mendengar berita itu. Dia dengan dingin bertanya pada Xia Changfeng, apakah ini benar? Longchen, kendalikan sikapmu, pria yang terluka itu memperingatkan. Tidak penting, Xia Changfeng melambaikan tangannya pada pria yang terluka itu. Dia tersenyum pada Longchen, alasan saya datang ke Phoenix Cry Empire kali ini adalah karena ayah saya memerintahkan saya untuk melamar putri ketiga. Karena permaisuri sudah setuju, kita harus bisa menentukan tanggal dengan cepat. Jika saudara Long punya waktu di masa depan, saya mengundangnya untuk datang ke Grand Sia saya untuk pesta pernikahan. Petik 2 Siapa yang tahu apakah Xia Changfeng melakukannya dengan sengaja, tetapi ekspresinya terhadap Longchen adalah salah satu pemenang yang tampak menyedihkan di pihak yang kalah. Tahukah dia, Longchen tidak bisa menahan rasa khawatir meskipun mengetahui bahwa Xia Changfeng dengan sengaja memprovokasi dia. Namun amarahnya masih membumbung tak terkendali. Mungkin jika dia melakukan ini tanpa mengetahui kebenaran maka itu akan baik-baik saja. Tapi Longchen tahu bahwa ada konspirasi di sekitar Chuyau. Energi spiritual aneh di dalam dirinya telah meninggalkan benih kekuatan. Tampaknya seseorang akhirnya mengambilnya sekarang karena sudah matang. Meskipun orang yang telah mengaturnya bukanlah Xia Changfeng, dia adalah orang yang diuntungkan darinya, jadi dia pasti seorang peserta. Dia pasti tahu banyak rahasia. Berpikir tentang pengalamannya sendiri, dia bertanya-tanya apakah situasinya ada hubungannya dengan Xia Changfeng. Kemungkinannya sangat tinggi. Niat membunuhnya mendidih ketika dia memikirkan konspirasi di sekitarnya dan Chuyau. Tapi sekarang masih belum waktunya untuk bertindak. Dia masih harus menjadi lebih kuat. Hanya puncak gunung es yang terungkap padanya sekarang. Dia masih belum bisa mengontrol, jadi dia harus bertahan. Dengan mengingat hal ini, amarahnya dengan cepat diganti dengan ketenangan. Melihat ekspresi marah Longchen tiba-tiba memudar, hati Xia Changfeng sedikit bergetar. Kehati-hatian yang dia rasakan terhadap Yao Chen meningkat, musuh yang bisa mengendalikan emosi mereka adalah yang benar-benar menakutkan. Saudara Xia, menurutku kamu tidak harus melamar putri ketiga. Longchen menggelengkan kepalanya. Hah, mengapa? Saya telah mempelajari rahasia takdir. Ketika saya melakukan beberapa perhitungan untuk Anda, saya menyadari nama saudara Xia mengandung kata, angin, sedangkan nama putri ketiga mengandung kata, hutan. Angin akan menghancurkan hutan, jadi tidak baik untuk putri ketiga. Longchen sedang memperhatikan ekspresi Xia Changfeng. Dua. Haha, kakak Long benar-benar lucu. Bagaimana hal seperti itu bisa benar-benar dipercaya? Xia Changfeng tertawa. Mata Longchen menjadi lebih suram. Dengan menggunakan akal surgawi hingga batasnya, dia telah memperhatikan bahwa ekspresi Xia Changfeng mungkin tidak berubah saat dia berbicara, tetapi hatinya sedikit melonjak. Huff, jadi ini benar-benar tahu banyak. Tidak begitu. Kemampuan saya dalam membaca wajah memang benar, saudaraku Xia, kamu memiliki banyak api dalam hidupmu, dan itulah mengapa kamu diberi nama Changfeng. Api meminjam kekuatan angin, nyala api seperti itu menyebar sejauh ribuan mil tanpa ada yang bisa memblokirnya lagi. Itu benar-benar nama yang bagus, Puji Longchen. Xia Changfeng, tetapi dia berhenti sejenak, hatinya menjadi liar. Apakah Longchen ini benar-benar memiliki keterampilan seperti itu? Namanya terinspirasi oleh orang aneh yang menjelaskannya seperti yang dijelaskan Longchen. Hidupnya ditakdirkan mati, dan hanya karena ini mereka menamainya Changfeng. Meski ekspresinya tetap tenang seperti biasanya, jantungnya berdegup kencang dan darahnya melonjak. Perubahan napasnya tidak bisa lepas dari kesadaran Longchen. Longchen tertawa di dalam, tidak menyangka tindakan palsunya benar-benar menyentuh sesuatu. Dia melanjutkan, ada pun putri ketiga kami, namanya mengandung karakter, Yao. Anda bertahta api, tapi namanya juga memiliki air. Lebih penting lagi, namanya juga berkarakter, Raja, jadi bukan hanya air biasa, tapi Raja Air. 3. Angin dan hutan saling mengusir, sedangkan air akan memadamkan api. Anda tidak dapat menikahi seseorang dengan nama seperti itu, dan terlebih lagi ibu kota dikelilingi oleh air di empat sisi, jadi terlalu berisiko bagi saudara sia. Jika Anda berani menikahi putri ketiga, Anda paling suka tidak akan hidup meninggalkan kekaisaran tangisan Phoenix. Jadi saya menyarankan Anda untuk menyerah pada gagasan ini. Wanita itu seperti pakaian, hanya untuk sepotong pakaian, Anda membahayakan hidup Anda. Itu tidak sepadan. Petik 2. Ekspresisi Feng, Fatiyu, dan yang lainnya semuanya berubah. Apakah dia mengancam pangeran? Adapun kemampuan Longchen membaca wajah, mereka setengah mempercayainya dan setengah meragukannya. Tapi sekarang Longchen menjelaskan semuanya dengan sangat jelas dan mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Saat ini, ekspresisi A Chang Feng sangat tidak sedap dipandang. Kata-kata Longchen membuatnya sangat tidak nyaman karena dia tidak punya cara untuk membantahnya. Jangan coba-coba menipu kami dengan kebohonganmu. Anda pikir Anda bisa membingungkan seorang pangeran hanya dengan menggunakan beberapa trik ruang tamu. Saya pikir Anda mulai bosan hidup, teriak dengan marah pria yang terluka itu. Seekor anjing yang tidak mau mendengarkan benar-benar berani berbicara di depan tuannya. Longchen mengerutkan kening. Sejak awal dia bisa merasakan niat membunuh pria yang terluka itu. Dan niat membunuh itu membekukannya sampai ke tulang-tulangnya. Itu berarti pria yang terluka itu memikirkan bagaimana cara membunuhnya. Longchen pasti tidak akan memberinya wajah apapun. Pria yang terluka itu dengan marah berteriak dan meninju Longchen. Berhenti. Xia Chang Feng mencegah pria yang terluka itu menyerang. Dia sudah kembali ke kondisi normalnya saat ini, dan dia tersenyum pada Longchen. Siapa yang mengira saudara Long memiliki sisi yang lucu? Cakrawala saya benar-benar diperluas. Namun saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan saat ini, jadi mari kita bicara di lain hari. Petik 2 Xia Chang Feng membawa kedua pria yang terluka itu dan Xia Baichi pergi, tetapi Xia Baichi masih dengan marah memelototi Longchen sebelum pergi, tatapannya sepertinya menganggap Longchen hanya sepotong daging. Setelah menuruni tangga, pria yang terluka itu dengan kejam berkata, jika bukan karena kamu menghalangi saya, Longchen pasti sudah mati sekarang. Petik 2 Longchen ini pasti harus mati. Saya juga hampir kehilangan kendali atas diri saya sendiri. Itu benar-benar menjijikan. Tapi Longchen masih memiliki kegunaan lain untuk saat ini. Jika dia mati maka itu akan mempengaruhi rencana kita. Biarkan dia hidup beberapa hari lagi, keluh Xia Chang Feng. Bahkan seseorang setenang dia hampir mengambil tindakan untuk menyerangnya. Dia benar-benar marah. Guru mengirim perintah kepada saya untuk mengalahkan Longchen di depan tua Yun Qi. Jika kau kemudian membunuhnya setelah itu pasti akan membuat marah hantu tua itu, kata Xia Bai Cidingin. Orang tua bodoh itu, apakah saya dengan tulus memohon atau mencoba merayunya, dia tidak akan membantu saya. Buang-buang waktu. Petik 2 Xia Chang Feng menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Sejak awal, upaya Tuhan untuk memikatmu sepertinya tidak akan berhasil. Mengapa? Xia Chang Feng menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Pria yang terluka di sampingnya menghela nafas, karena putri, kamu tidak memiliki temperamen yang pantas seperti seorang wanita. Petik 2 Xia Bai Cidingin menamparkan wajah pria yang terluka itu, tapi dia hanya tersenyum acuh tak acuh, sepertinya sudah terbiasa dengan ini. Begitu mereka pergi, Longchen dan yang lainnya juga kehilangan minat untuk minum. Longchen merasa seolah-olah waktu hampir habis untuknya. Semakin dekat dia dengan kebenaran, semakin berbahaya jadinya. Setelah seluruh kebenaran terungkap, jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka dia pasti akan mati. Tetapi pada dasarnya tidak ada cukup waktu. Dia harus memanfaatkan setiap momen untuk berkultivasi. Peningkatan kekuatan sekecil apapun akan memberi peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Tapi situasi Cu Yao juga menekannya. Dia harus berpacu dengan waktu dan menyelesaikan masalahnya. Apakah kamu Longchen? Tiba-tiba seorang pria parubaya kurus berjalan ke restoran dan menyapa Longchen. Bab 32 Undangan Pavilion Huayun Apakah kamu Longchen? Saya, petik 2. Longchen terkejut, karena dia sendiri bahkan tidak mengenali orang ini. Sempurna, di bawah perintah kepala pavilion, saya datang untuk memberi Anda kartu undangan ini. Pria parubaya kurus bersuka cita. Guru yang mulia, Anda mungkin tidak mengenali saya, tetapi diri saya yang rendah adalah pelayan pavilion Huayun. Saya secara khusus datang untuk mengundang Anda ke lelang tahunan kami. Petik 2. Baru sekarang Longchen mengerti. Dia ditarik ke dalam suatu jenis pekerjaan bisnis. Sedangkan untuk menjadi petugas, akan lebih akurat untuk memanggilnya seorang pelari kaki. Longchen memiliki pemahaman yang baik tentang pavilion Huayun ini. Itu adalah rumah lelang paling terkenal di Phoenix Cry Empire dan merupakan eksistensi yang sangat besar. Meskipun itu mungkin tidak sebanding dengan Guild Alchemist, itu pasti kuat. Itu adalah partner terdekat dari Guild Petualang. Guild Petualang adalah aliansi yang dibentuk dari petualang yang tak terhitung jumlahnya, dan meskipun itu adalah kemitraan yang longgar, anggotanya banyak. Para petualang menjelajahi hutan belantara untuk sebagian besar hari mereka, dan meskipun itu adalah pekerjaan yang sangat berbahaya, ganjarannya juga sangat besar. Semua jenis ramuan obat aneh dan inti magical beast dapat ditemukan, dan jika keberuntungan seseorang konyol maka bahkan mungkin untuk menemukan warisan kuno. Petualang sangat suka berkolaborasi dengan Huayun Pavilion karena harganya yang sangat wajar. Menjual keuntungan mereka di sana adalah metode yang paling aman. Beberapa dari mereka sendiri tidak mengalami bahaya. Mereka akan membuat kesepakatan dengan orang lain, atau bahkan membunuh orang lain untuk rampasan mereka adalah urusan yang sangat umum. Kadang-kadang kota itu bahkan lebih menakutkan daripada hutan belantara. Jadi lelang tahunan Pavilion Huayun akan selalu menarik banyak orang. Dari harta langka yang telah mereka kumpulkan selama setahun, mereka akan memilih yang paling berharga untuk dilelang. Hampir setiap pelelangan akan membuat mereka senang dengan penawaran yang tinggi, sehingga tingkat pelelangan mereka juga menjadi lebih besar dari waktu ke waktu. Dalam dua tahun terakhir, kualitas pelelangan menjadi sangat luar biasa, dan mereka bahkan telah menetapkan aturan baru. Sekarang tidak mungkin untuk masuk tanpa kartu undangan. Dan orang yang bisa mendapatkan kartu undangan hanyalah orang dengan status yang sangat tinggi. Long Chen adalah pemuda pertama yang menerima hal seperti itu. Ini adalah hal yang luar biasa, Saudara Long. Tapi jika kamu tidak punya cukup uang maka itu hanya akan membuang-buang waktu saja, ucap Soho. Barang lelang Pavilion Huayun adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Setiap barang akan sangat diminati. Menambahkan iklan dan bujukan ahli dari rumah lelang tersebut, harga akan melambung tinggi sepanjang waktu. Tanpa uang Anda hanya bisa melihat dengan rasa iri. Apakah Anda memiliki daftar barang yang dilelang? Tanya Long Chen. Yang rendah ini hanya memiliki daftar 10 hal pertama. Anda bisa melihatnya, kata pria kurus itu dengan nada meminta maaf. Untuk menjaga misterinya, barang-barang terbaik yang dilelang tidak akan pernah dibiarkan bocor. Long Chen memeriksanya. Muridnya menyusut ketika dia melihat rumput star fusing di daftar. Itu sebenarnya rumput star fusing yang berusia lebih dari seribu tahun. Rumput star fusing normal selalu berumur 10 sampai 100 tahun. Berusia lebih dari seratus tahun jarang terjadi, dan berusia lebih dari seribu tahun menjadikannya harta yang sangat berharga. Item seperti itu sebenarnya hanyalah puncak dari daftar. Melihat keterkejutan Long Chen, pria kurus itu menjadi senang dan berkata, sebagai pemula pil, pil obat berharga apapun yang Anda miliki dapat diserahkan kepada kami. Jika kualitas dan kelangkaannya mencapai standar, kami dapat mempertimbangkan untuk menambahkannya kelelang. Tapi kami membebankan komisi 50%. Petik 2. 50%. Ha? Betapa kejamnya? Anda benar-benar berani meminta 50%. Apakah kamu berani meminta lebih banyak? Seolah-olah melihat melalui pikiran Long Chen, dia tertawa, selama apa yang Anda miliki cukup baik, maka setelah pengemasan dan iklan kami selain perhiasan kepala lelang kami, harganya pasti akan naik jauh melampaui imajinasi Anda. Petik 2. Mendengar itu, Long Chen menjadi lebih tenang. Pada saat yang sama dia merasakan sedikit kekaguman pada bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa hal-hal seperti itu jelas tidak mudah dilakukan. Orang-orang dengan posisi orang kurus akan mendapatkan tiga kuota untuk lelang tahunan. Mereka hanya diperbolehkan mengundang tiga orang. Apakah orang-orang itu membeli atau menjual barang, mereka semua akan mendapatkan persentase tertentu. Semakin banyak mereka membeli atau menjual, semakin banyak uang yang akan mereka dapatkan. Jadi setiap orang yang diundang harus diseleksi dengan cermat. Tetapi setelah bertahun-tahun ini, semakin banyak orang yang diundang lebih awal, meninggalkan sedikit yang tertinggal. Sekarang mereka hanya mengambil kapal keruk. Pria kurus ini sangat cerdik, jadi begitu dia menerima jatahnya, dia bergegas untuk mengundang Long Chen, takut orang lain akan sampai di sana lebih dulu. Tidak ada jalan lain, Long Chen adalah orang paling terkenal dalam generasinya di ibu kota, dan dia pasti ikan besar dengan potensi. Tolong lihat kartu panggilan orang rendahan ini. Dia menyerahkan sebuah kartu kecil ke Long Chen. Fugui. Haha, saya berasal dari keluarga miskin. Orang tua saya ingin saya kaya, jadi mereka datang dengan nama seperti itu. Pria kurus itu menjelaskan dengan malu. Penjelasannya juga menyebabkan Long Chen merasa agak buruk. Mengangguk, dia berkata, Saya pasti sangat tertarik untuk membeli sesuatu. Saya juga memiliki beberapa hal yang ingin saya lelang. Bagaimana cara kerjanya? Mata Fugui berbinar, harta apapun bisa dibawa langsung ke pavilion Huayun. Kami juga dapat pergi ke pintu Anda untuk mengambilnya. Petik 2 Long Chen mengangguk. Hanya ada kurang dari sebulan sampai pelelangan jadi dia punya waktu. Setelah membuat janji dengan Fugui, Long Chen dan yang lainnya meninggalkan restoran. Long Chen, Festival Lentera Menangis Phoenix adalah seminggu dari sekarang. Anda pasti harus keluar, kata si Feng dengan penuh harap. Festival Lentera Tangisan Phoenix adalah perayaan terbesar kekaisaran. Seluruh penduduk ibu kota yang belum menikah akan berpartisipasi. Itu sangat meriah, dan itu adalah festival yang paling dinantikan oleh semua anak muda. Terutama para pria yang belum menikah, masing-masing akan seperti banteng, dengan tekad menunggu kesempatan untuk menarik perhatian wanita. Adapun para wanita, mereka juga ingin melihat apakah mereka menemukan pria yang dapat diterima. Agak kontroversial bagi pria dan wanita untuk bersama, tetapi selama satu hari Festival Lentera Menangis Phoenix, semua tabu itu dicabut dan pria dan wanita dapat berpesta liar sebanyak yang mereka inginkan. Karena itu, banyak dari mereka yang melakukan persiapan sebelumnya untuk festival ini. Dan bagian yang paling menyenangkan adalah pertarungan memperebutkan prajurit nomor satu di generasi mereka. Akan selalu ada panggung bela diri selama festival. Selama Anda adalah seorang kultifator dan berusia di bawah 20 tahun, siapapun bisa naik. Pertarungan tempat pertama adalah puncaknya. Selama Anda mendapatkan gelar itu, bahkan Anda tidak mungkin lagi menjadi orang yang rendah hati. Wanita yang tak terhitung jumlahnya akan mengirim bunga setelah Anda, cukup untuk mengubur Anda bahkan. Hanya memikirkannya saja sudah membuat hati para pria terbakar. Bahkan hasrat si Feng yang tenang pun bersemangat. Dan seperti yang diharapkan, Fatiu dan yang lainnya semua sangat antusias. Kakak Long, kamu pasti harus datang. Jika kamu tidak pergi maka kami juga tidak ingin pergi, pinta Fatiu. Lalu bagaimana kalau tidak ada dari kita yang pergi dan kita akan mencari tempat untuk minum, kata Long Chen sambil tertawa. Tidak, Tuan Long, kami sudah menunggu ini selama setahun. Fatiu dan yang lainnya segera bertindak cemberut. Beberapa dari mereka berlutut dan memeluk kaki Long Chen, tidak melepaskannya sampai dia setuju. Long Chen, jika kamu tidak pergi maka itu akan terlalu membosankan. Di ibu kota, Anda adalah yang paling terkenal dari generasi kami. Kamu dipandang sebagai nomor satu, dan jika kamu tidak pergi maka itu akan menyebabkan kekecewaan orang yang tak terhitung jumlahnya, bujuk si Feng. Hem, kapan saya mendapatkan nama sebesar itu? Long Chen terkejut. Kamu tidak tahu, bahkan anak-anak kecil pun tahu tentang itu. Budidaya pilbela diri ganda yang mengguncang langit dan bumi, dewa marah rumah majelis heroik, orang yang melebarkan sayapnya dan terbang keluar dari Phoenix Cry Empire, orang yang menertawakan sembilan cakrawala, Long Chen. Si Feng memandang Long Chen dengan aneh. Petik 2. Petik 2. Situasi macam apa ini? Bagaimana saya tidak tahu? Ada puisi tentang saya? Long Chen terdiam bodoh. Oke, kakak Long, semua saudaramu berharap bisa menikmati pesta bersamamu. Tapi apapun yang Anda katakan adalah apa yang akan kami lakukan. Petik 2. Si Feng tidak sama dengan yang lain. Dia telah menganggap Long Chen saudaranya sejak awal, jadi dia tidak perlu memiliki banyak raguan seperti yang lain. Af, aku akan pergi. Long Chen tersenyum pahit, kami awalnya merencanakan pelatihan untuk satu hari ekstra. Fatih Yu dan yang lainnya bersorak atas hal itu. Seolah-olah mereka melihat pemandangan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka. Setelah berpisah dengan yang lain, Long Chen dengan cepat bergegas pulang. Dia bahkan tidak makan malam, waktu yang dia buang terlalu banyak. Dia harus segera meningkatkan basis kultifasinya. Bintang Feng Fu sudah terkondensasi sempurna. Dia sekarang telah mendapatkan dantian, dan dia ingin segera memadatkan lebih banyak siklon. Saat ini hanya ada tiga siklon di dantiannya. Dia ingin terus membentuk mereka, tetapi tidak disebutkan tentang bagaimana melakukannya dalam seni tubuh hegemon bintang sembilan dalam ingatannya. Hanya ada cara memadatkan sembilan bintang. Kembali ketika bintang Feng Fu mengembun, tiga siklon muncul sekaligus. Bahkan Long Chen tidak tahu bagaimana itu terjadi. Sekarang Long Chen menemukan bahwa ketika dia mengedarkan dantiannya, tiga siklon juga akan berputar bersamanya. Metode ini hanya untuk terus mengirimkan energi ke seluruh tubuhnya untuk berperang, dan bukan untuk berkultivasi. Menarik sebagian energi spiritual bintang Feng Fu ke siklon, mereka segera tumbuh sepuluh kali lipat ukurannya dan napas Long Chen menjadi tergesa-gesa. Tapi ini juga untuk berperang dan bukan bagaimana mengolahnya. Long Chen menarik napas dalam-dalam, dan ragu-ragu sejenak, dia perlahan mengedarkan ki-nya untuk menyerap ki spiritual dunia luar. Tapi kali ini dia tidak mengirimkannya ke seluruh tubuhnya, tetapi memadatkannya menjadi bintang Feng Funya. Mengikuti penyerapan ki spiritual langit dan bumi oleh Long Chen, bintang Feng Fu mulai beredar dengan cepat. Ini jalannya. Long Chen sangat gembira, meskipun dia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, ini sepertinya lebih untuk berkultivasi dan bukan untuk pertempuran. Melakukan yang terbaik untuk terus menyerap, bintang Feng Fu berangsur-angsur menjadi lebih cerah di bawah penyerapan yang terus-menerus. Pada akhirnya itu tampak seperti matahari yang terik. Ledakan. Bintang Feng Fu berguncang, dan segera menjadi lebih redup. Pada saat yang sama, topan lain muncul di dalam dan Tian Long Chen. Haha, akhirnya saya menemukan cara untuk terus berkultivasi. Petik 2 Bersamaan dengan formasi siklon keempat, Long Chen menemukan bahwa meridian di dalam tubuhnya juga sedikit mengembang dan seluruh energi tubuhnya melonjak. Bagus, ayo lanjutkan. Petik 2 Long Chen perlahan menutup matanya dan mulai menyerang Heaven Stage kelima. Bab 33 Festival Lentera menangis Phoenix. Di bagian dalam istana ada ruang kerja pangeran keempat. Pangeran keempat sedang duduk dengan kelopak mata setengah tertutup saat dia diam-diam mendengarkan laporan Man Huang Ho. Guru, tidak ada berita datang dari Zinyuan Ho. Tentara terus bertahan di tempat semula dan tidak ada balasan dari surat-surat majikan, dengan hormat berkata Man Huang Ho. Pangeran keempat perlahan membuka matanya. Di dalamnya ada secercah cahaya dingin. Sungguh orang tua yang sembrono dan keras kepala. Saya memberinya waktu sebanyak itu namun dia masih memperlakukan saya seperti orang yang penurut. Petik 2 Long Tian Xiao ini benar-benar tidak mengetahui kebesaran. Dia masih menolak untuk menyerah kepada pangeran setelah bertahun-tahun. Benar-benar penuh kebencian sampai-sampai layak menerima seribu kematian, kata Man Huang Ho dengan kejam. Pangeran keempat memandangnya dan berkata, Saya tahu tentang keluhan masa lalu antara Anda dan Long Tian Xiao. Jika bukan karena pukulannya itu maka Anda akan memiliki peluang besar untuk maju ke alam muskel ribert. Tapi kekuatan Long Tian Xiao tidak terletak pada kekuatan bela diri, kalau tidak aku tidak akan menganggapnya begitu penting. Sayangnya dia terlalu keras kepala dan tidak bisa digunakan olehku. Karena dia tidak bisa menjadi salah satu dari saya, biarkan dia menjadi orang mati. Petik 2 Man Huang Ho bersuka cita saat mendengar ini. Tuan, apakah Anda punya rencana? Sekarang bukan waktunya untuk menanganinya. Tapi dia telah menyanyiakan usaha saya selama bertahun-tahun, jadi bunuh dulu putra satu-satunya. Anggap saja sebagai bunga, kata pangeran keempat acuh tak acuh. Long Tian, bagaimana dia harus dibunuh? Man Huang Ho agak bingung. Long Tian saat ini dihitung sebagai salah satu orang dari guild alkemis. Desas-desus melaporkan bahwa dia lebih dekat dari biasanya dengan Grandmaster Yun Qi. Bahkan seorang pangeran tidak bisa menghindari hukuman guild alkemis. Aku sudah memperbaiki masalah itu jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Hanya diam-diam mengumpulkan kekuatan Anda. Kami akan membuat beberapa langkah besar, jangan lupa untuk tidak menarik perhatian yang tidak semestinya, dengan dingin kata pangeran keempat. Ya tuan, jangan khawatir, saya pasti akan memastikan tidak ada kebocoran sedikitpun, janjiman Huang Ho terburu-buru. Kekuatannya saat ini hanya di ranah kondensasi darah sehingga kekuatan bela dirinya tidak terlalu luar biasa. Itulah mengapa pangeran keempat bisa menempatkannya pada posisi yang begitu penting. Dia tidak terlalu menarik perhatian. Dia sangat setia dan berbakti, dan dia juga sangat teliti dengan cara dia menangani berbagai hal. Dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun selama bertahun-tahun ini. Setelah Man Huang Ho pergi, pangeran keempat melihat buku-buku di raknya. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas. Long Tian Xiao, apakah itu sepadan dengan masalahnya? Begitu banyak ketulusan saya selama bertahun-tahun tidak dapat menggerakkan Anda. Jangan salahkan saya karena kejam. Petik 2 Ledakan Ledakan lain terdengar di dalam tubuhnya dan mata Long Chen muncul. Matanya bersinar terang seperti bintang, namun juga seperti bilah tajam. Tatapannya tampak begitu tajam sehingga mencapai titik di mana orang tidak akan berani menatap matanya. Di dalam dantiannya, 7 siklon perlahan berputar. Senyuman senang muncul di wajah Long Chen. Dia telah menghabiskan 7 hari penuh hanya fokus pada kultivasi, memajukan 4 level. Kecepatan seperti itu pasti akan mengejutkan dan menakuti orang lain, tetapi Long Chen masih belum puas dengannya. Awalnya dia mengira dengan meningkatnya jumlah siklon yang dia kental, kultivasinya akan menjadi lebih cepat, tetapi dia segera menyadari bahwa anggapannya salah. Setiap siklon baru lebih sulit untuk dipadatkan daripada yang terakhir. Jumlah ki-spiritual yang dibutuhkan dengan cepat meningkat, topan keempat hanya membutuhkan 6 jam untuk terbentuk, sedangkan siklon ke-7 membutuhkan 3 hari penuh. Itu pada dasarnya adalah jumlah dari ketiga siklon sebelumnya. Tapi Long Chen masih senang ketika dia menyadari di heaven stage ke-7 bahwa meridiannya menjadi lebih padat. Tapi dia masih tidak bisa menggunakan skill Split the Heavens Battle. Namun ini tidak mengecewakannya, bahkan, itu membuatnya semakin bersemangat. Ini berarti Split the Heavens adalah skill pertempuran yang sangat kuat. Baginya untuk menggunakan beberapa pil acak untuk ditukar dengan keterampilan pertempuran kelas tinggi pasti sangat berharga. Awalnya dia berencana untuk kembali ke sana dan menyuap ahli kondensasi darah itu dengan lebih banyak pil obat untuk beberapa keterampilan pertempuran tingkat tinggi. Tapi sekarang Cuyao telah memberinya tinju angin penghancur dan telapak flameklud, dia sudah cukup. Keduanya sama-sama keterampilan pertempuran mortal tingkat tinggi. Kemungkinan besar hanya lantai tiga dari pavilion keterampilan pertempuran yang akan menampung keterampilan pertempuran tingkat itu. Mungkin bahkan penjaga kondensasi darah itu tidak memiliki kualifikasi untuk mempelajarinya. Ini tidak terjadi bahwa semakin banyak keterampilan pertempuran yang Anda pelajari, semakin baik. Kecuali seniman bela diri didorong ke batas mereka, mereka biasanya tidak akan menggunakannya. Itu karena keterampilan pertempuran menggunakan terlalu banyak ki spiritual. Pembudidaya kondensasi ki biasa hanya bisa menggunakan keterampilan pertempuran mortal kelas rendah sekali. Setelah menggunakannya sekali, ki spiritual mereka yang tersisa tidak akan cukup untuk menggunakannya untuk kedua kalinya. Jadi kecuali Anda bisa mengalahkan musuh Anda dalam satu gerakan, tidak ada yang akan menyanyiakan ki spiritual mereka seperti itu. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat keterampilan pertempuran, ki paling spiritual yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Keterampilan pertempuran mortal tingkat tinggi biasanya disediakan untuk pembudidaya kondensasi darah untuk digunakan. Hanya mereka yang memiliki ki spiritual yang dibutuhkan dengan harga yang begitu menakutkan. Tapi tentu saja, Longchen tidak biasa. Ki spiritualnya disimpan di dalam Fengfu starnya. Dengan perhitungan Longchen, dia bisa menggunakan keterampilan pertempuran mortal kelas tinggi tujuh kali. Tetapi jika dia mengirim ki spiritual Fengfu star ke tujuh siklon untuk menghasilkan kekuatan maksimum absolutnya, maka dia hanya akan dapat menggunakan skill pertempuran mortal tingkat tinggi sekali. Dia tidak akan bisa menggunakannya untuk kedua kalinya bahkan jika dia meremas dirinya sendiri sampai mati. Tetapi Longchen saat ini masih tidak dapat memadatkan bintang kedua karena seni tubuh Hegemon bintang sembilan mensyaratkan bahwa hanya setelah bintang pertama menjadi bintang sejati barulah bintang kedua dapat dipadatkan. Tapi Longchen masih belum tahu bagaimana membuat bintangnya menjadi bintang sungguhan. Dia juga tidak tahu apa sembilan transformasi bintang dalam ingatannya. Dia menjadi semakin bingung saat melanjutkan jalur kultifasinya. Oleh karena itu dia hanya bisa terus membentuk siklon untuk saat ini. Tuan Muda, bisakah saya masuk? Suara jernih Bao R datang dari luar. Masuk. Petik 2. Bao R masuk dengan satu set pakaian di tangannya. Dia tertawa, Tuan Muda, hari ini adalah festival lentera tangisan Phoenix. Nyonya, Long telah memberitahuku untuk membuatmu rapi. Petik 2. Dia menyuruhnya duduk dengan benar sementara dia mencuci muka dan menyisir rambutnya. Longchen tertawa, apakah ini sangat penting? Haha, Nyonya sudah bilang Tuan Muda sekarang berumur 16 tahun dan itu umur untuk menikah. Dia menyuruhku untuk mendandani Anda dengan benar. Jika ada putri cantik dari keluarga yang melihatmu, haha. Kamu mengerti. Bao R tertawa. Tidak mungkin. Ibuku benar-benar berpikir itu mendesak. Longchen tidak bisa berkata-kata. Fatih Yu dan yang lainnya semuanya berusia 17 tahun, tetapi mereka belum menikah. Tentu saja ini mendesak. Saya khawatir tentang cucu saya. Nyonya, lama berjalan masuk dan menangkapi. Natap Longchen. Masalah Mengki bisa ditangani dengan lambat dan dianggap sebagai tujuan jangka panjang. Tetapi Anda juga harus memiliki tujuan jangka pendek. Ini disebut asuransi. Saya sarankan Anda pergi mencari wanita muda yang cocok dan mendapatkan beberapa anak sambil mengejar Mengki. Petik 2. Apa? Longchen tidak bisa mempercayai telinganya. Apa? Bagi seorang pria, memiliki banyak istri dan selir adalah hal yang biasa. Bukankah tidak apa-apa hanya memesan Mengki sebagai istri pertama? Nyonya, Long berbicara seolah-olah memang begitulah seharusnya. Tidak mungkin. Petik 2. Tentu saja. Tetapi Anda tidak bisa memberitahu Mengki tentang hal ini pada awalnya. Begitu kalian berdua menjadi lebih dekat, dia secara alami akan menyetujuinya. Petik 2. Longchen berkedip. Bahkan ini baik-baik saja. Bu, ayah sudah tidak repot-repot berbicara dengan kami selama bertahun-tahun ini. Apakah dia juga punya istri dan selir di luar? Petik 2. Omong kosong. Tapi akan baik-baik saja jika ayahmu memilikinya, tegurnya. Tapi kilatan rasa bersalah yang malu melintas di matanya. Haha, aku hanya bercanda, Bu. Jangan khawatir, jika ada wanita yang cocok selama festival lentera, saya akan membawakan beberapa untuk Anda. Melihat ibunya tidak terlalu senang, candanya. Tch, menurutmu siapa yang akan membawa pulang, beberapa. Biar ku beritahu, jangan coba-coba tersenyum palsu dengan ibumu. Kau harus mengingat masalah ini dengan baik, mengerti. Dia dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Baik-baik-baik, bagaimanapun kamu menyuruhku untuk bertindak adalah bagaimana aku akan bertindak, Longchen berjanji. Di dalam dia tidak merasa bahwa itu benar, tetapi dia tidak berani mengatakan itu dengan lantang kepada ibunya. Setelah membuat dirinya rapi, Longchen mengenakan jubah biru. Itu adalah ukuran yang sempurna, dan setelah memakainya, sepertinya dia telah menjadi orang yang benar-benar baru. Alis seperti pedang dan bersinar dengan kesehatan, meskipun dia tidak terlalu tampan, Bauerta henti-hentinya memujinya. Haha, jangan khawatir, nyonya. Berapa banyak wanita yang bisa melawan Tuan Muda kita? Petik 2 Ah, jangan terlalu banyak memuji dia. Meskipun dia mengatakan ini, dia senang. Dia sangat bangga dengan putranya yang tampan. Oke, sudah waktunya. Pergilah. Nyonya. Long mendorong Longchen keluar pintu. Bu, matahari masih sangat tinggi. Ini akan menjadi beberapa saat sebelum menjadi gelap, tanpa daya menunjukkan Longchen saat dia melihat matahari barat yang baru saja mulai turun. Anak nakal, kamu tidak tahu apa artinya mempersiapkan sejak dini. Pertama-tama dapatkan tempat yang bagus, dan baru setelah itu Anda dapat meningkatkan peluang Anda. Cepat pergi. Petik 2 Setelah mengatakan ini, dia menutup gerbang padanya. Longchen memutar matanya. Itu tidak seperti dia mendirikan kios untuk bisnis. Mengapa dia harus menempati posisi yang baik terlebih dahulu? Tapi karena dia sudah diusir, dia masih pergi. Dia melihat banyak orang sibuk di depan rumah mereka, menggantung lentera. Melihat Longchen, seorang pemuda tersenyum, Saudaraku, kamu benar-benar datang lebih awal. Petik 2 Apa yang Anda tahu? Burung awal tertular cacing, balas Longchen. Ha? Benar. Terima kasih banyak atas pengingat kakak. Aku akan pergi ganti baju sekarang. Orang itu lari kembali ke rumahnya. Anak yang luar biasa. Baru 13 tahun dia ingin bermain dengan wanita. Petik 2 Mulutnya bergerak-gerak. Anak-anak hari ini benar-benar menjadi dewasa terlalu dini. Dia juga benar-benar keluar terlalu cepat, dan melihatnya keluar saat ini menyebabkan lebih banyak lelucon dari orang-orang di sepanjang jalan. Dia cukup awal untuk merasa malu, tetapi dia juga tidak punya cukup waktu untuk berkultivasi. Dan hanya duduk-duduk juga akan membosankan. Saat dia ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, aura pembunuh yang tampaknya kuat menyerangnya. Hembusan angin melesat lurus ke arah punggung Longchen. Berbalik dengan tergesa-gesa, tinju Longchen berhasil memblokir pukulan penyerang yang menyelinap. Angin kencang meledak saat bertabrakan, dan Longchen terpaksa mundur beberapa langkah. Mengangkat kepalanya, dia melihat seorang pria bertopeng yang mengirimkan pukulan lagi padanya. Kekuatan pria itu sangat besar dan angin bertiup dengan setiap pukulannya. Longchen dengan dingin mendengus. Mengabaikan pukulan itu, dia menendang kakinya di antara kaki orang itu. Pengalaman pertempuran orang itu sangat kaya dan dia langsung menghentikan pukulannya dan beralih ke pertahanan. Kakinya menghalangi serangan Longchen. Setelah memblokirnya, Blutki meledak keluar dari tubuh orang itu dan energi yang ganas melonjak keluar. Sebuah tinju merobek ruang dan benar-benar memotong jalur mundur Longchen. Rasa dingin memenuhi mata Longchen. Tepat ketika dia akan menggunakan semua kekuatannya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Roh banteng. Longchen berteriak dan pukulan mereka bertabrakan. Dia dikirim terbang puluhan langkah dari jarak jauh dan darahnya melonjak di dalam dirinya. Tepat ketika orang itu hendak terus menyerang setelah mengirim Longchen terbang, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat bayangan orang mendekat. Huff! Nak! Lain kali aku akan mengambil nyawamu. Dia mendengus dingin saat melihat Longchen berwajah pucat. Dia menghilang di depan mata Longchen dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah dia pergi, wajah pucat Longchen sekali lagi menjadi kemerahan. Idiot! Kamu ingin menguji kekuatanku. Longchen menepuk-nepuk debu di pakaiannya. Melihat ke arah orang itu pergi, sebuah pemikiran tertentu muncul di benaknya. Tampaknya malam ini tidak akan membosankan sama sekali. Bab 34 mulai dari Festival Lentera. Di tengah serangan diam-diam tadi, Longchen telah menyadari niat sebenarnya dari lawannya. Meskipun dia tampak mencoba membunuhnya, itu hanya akting. Pembunuh macam apa yang akan mengungkapkan niat membunuhnya sebelum menyerang? Tidak ada yang akan membuat kesalahan mendasar seperti itu. Dan orang itu tidak memiliki niat membunuh yang sebenarnya, hanya aura membunuh. Meskipun setiap serangan sangat kuat, dia jelas menahan diri. Itu adalah gaya yang sama sekali berbeda dari seorang pembunuh. Jadi pada saat-saat terakhir, Longchen dengan sengaja tersesat dan dikirim terbang. Dia menyembunyikan berapa banyak energi spiritual yang dia miliki dan berpura-pura terluka. Seperti yang dia duga, pembunuh ini segera pergi. Apakah mereka mengira dia idiot? Orang-orang yang datang kemari hanyalah orang biasa yang bisa dia bunuh dengan mudah terlebih dahulu sebelum pergi. Tapi, pembunuh, itu bertindak kaget dan mundur dengan tergesa-gesa. Longchen mendengus jijik pada akting jelek seperti itu. Bahkan tanpa berpikir, dia tahu orang itu pasti memiliki status tinggi yang terlalu sombong dan percaya dirinya sempurna. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia diuji, Longchen tahu pasti akan ada tindak lanjut. Jika tidak, semua ini akan menjadi tidak berarti. Kakak Long, kamu benar-benar awal haha. Petik 2 Saat dia mempertimbangkan hal ini, dia akhirnya berjalan ke alun-alun umum dan Soho berteriak padanya dengan penuh semangat. Plaza itu lebarnya beberapa mil dan banyak lentera setinggi puluhan meter telah dipasang. Tapi karena hari belum gelap, mereka belum dinyalakan. Kerumunan orang memadati alun-alun. Semua jenis konstruksi sedang diselesaikan. Meskipun tidak dinyalakan, berbagai lentera yang tak terhitung jumlahnya masih merupakan pemandangan yang spektakuler. Pria dan wanita muda ada di mana-mana dan mulai bermain. Suara percakapan memenuhi udara, dan tawa seperti lonceng sesekali terdengar. Tetapi beberapa dari tawa itu sangat tidak menyenangkan untuk didengarkan. Siapa yang tahu apakah tawa keras itu selalu seperti itu atau apakah karena ini adalah acara khusus, tapi itu menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Para wanita itu berpegangan tangan dan bersenang-senang, sekaligus diam-diam mencuri pandang ke arah para pria. Meskipun saat ini hampir musim gugur, alun-alun ini memberikan suasana musim semi yang segar. Beberapa pria benar-benar melakukan seperti yang dikatakan Ibu Longchen dan telah mengambil posisi tinggi sejak awal. Beberapa dari mereka ada di bebatuan tinggi, beberapa di jembatan, tangan mereka melambaikan kipas di depan mereka dengan cara yang genit. Yang mengejutkan dan menyebabkan dia tidak bisa berkata-kata adalah bahwa beberapa dari mereka bertingkah seperti ayam jantan dan terlalu cabul. Soho, ini adalah festival lentera menangis Phoenix yang legendaris dengan pria tampan dan wanita cantik. Longchen hampir tidak bisa mempercayai matanya. Uh, kakak Long, kita datang lebih awal. Wanita yang benar-benar cantik belum keluar. Hanya orang-orang yang tidak percaya diri yang datang secepat ini, jelasnya dengan canggung. Tapi begitu dia mengatakannya, dia mundur. Tapi saudara Long jelas merupakan pengecualian. Petik 2. Longchen benar-benar datang terlalu dini. Dia menyalahkan itu semua pada ibunya dan ingin menangis. Tapi saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, semakin banyak orang mulai muncul. Penambahan baru ini jelas lebih baik daripada yang sudah sampai di sana lebih awal. Setidaknya tawa mereka tidak begitu menakutkan. Itu cukup bagus dari segi jumlah dan kualitas. Haha, kakak Long, kamu benar-benar datang. Si Feng baru saja tiba, segera menyadari Longchen dan Souhou yang bersembunyi di pojok. Haha, kakak Long, kamu benar-benar gagah hari ini. Fatiyu dan yang lainnya juga datang berturut-turut dan datang untuk menyambut Longchen. Fatiyu, kamu juga tidak buruk. Berat badan anda turun cukup banyak. Di masa lalu kami bahkan tidak tahu bagaimana anda bisa masuk ke beberapa tempat. Canda Souhou. Semua orang juga tertawa. Saat mereka bersenang-senang, semakin banyak orang yang muncul dan alun-alun menjadi penuh. Anak-anak muda itu semua berada dalam kelompok kecil di tengah kerumunan dan mengobrol dengan tenang. Tapi semua tatapan mereka berkeliling, mencari target. Longchen, mari bergabung dengan mereka. Sudah hampir waktunya festival lentera dimulai, kata Si Feng. Fatiyu dan yang lainnya sudah merasa sedikit tertekan. Tetapi karena Longchen tidak pernah mengatakan apa-apa, mereka hanya menunggu di sampingnya dengan sabar. Sebenarnya, Longchen benar-benar tidak ingin pergi ke kerumunan itu. Tapi tidak ingin bersikap kasar, dia masih memutuskan dirinya untuk memasuki kerumunan besar orang. Begitu kelompok Longchen masuk, mereka menarik perhatian banyak orang. Salah satu alasannya adalah karena mereka adalah salah satu kelompok terakhir yang bergabung. Tetapi kelompok orang ini juga sangat istimewa. Tinggi, pendek, gemuk, kurus, ada seseorang untuk selera siapapun. Hah, siapa itu? Tampan sekali, kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Seorang wanita segera mengeluarkan teriakan terkejut. Longchen jelas tidak buruk dalam hal penampilan, tapi itu pasti belum mencapai titik orang yang luar biasa dan mempesona. Tapi apakah bunga itu cantik atau tidak ditentukan di mata yang melihatnya? Selain Fatiyu, Zhou Hou dan yang lainnya, bahkan wajah gelap si Feng tampak jauh lebih tampan. Kamu tidak tahu, itu Longchen? Longchen Zinyuan Hou. Petik 2. Astaga, dia Longchen. Longchen dipuji sebagai ibu kota nomor satu di generasi junior. Petik 2. Kudengar dia bahkan magang pil dan bahkan mungkin menjadi murid pertama Grandmaster Yun Qi. Petik 2. Untuk sesaat, diskusi yang tak terhitung jumlahnya dimulai tentang dia dan banyak wanita mengirimkan tatapan sembunyi-sembunyi ke arahnya. Beberapa orang yang berani benar-benar mulai meneriakan namanya. Keringat mulai mengalir di wajahnya. Longchen belum pernah melihat pertempuran seperti itu, dan tidak peduli seberapa tebal wajahnya, dia masih tidak bisa memblokir semuanya. Saudara si, pergilah ke depan. Fatiyu dan Zhou Hou, kalian juga muncul lebih banyak. Petik 2. Longchen dengan lugas bersembunyi di belakang teman-temannya, menundukkan kepalanya saat dia berjalan. Ini mengurangi sedikit tekanan padanya. Setelah mengarungi kerumunan sebentar, mereka tiba di arena bela diri besar selebar ratusan meter. Longchen, arena bela diri ini untuk menemukan prajurit junior nomor satu di Kekaisaran Tangisan Phoenix. Apakah kamu tertarik? Tersenyum si Feng. Tentu saja tidak. Saya tidak suka menjadi monyet yang melakukan trik. Longchen menggelengkan kepalanya. Hei hei, kalau begitu aku lega, kata si Feng sambil tertawa. Longchen terkejut sesaat sebelum menyadari bahwa si Feng sebenarnya mengejar gelar itu. Semoga berhasil. Longchen mengacungkan tinju. Si Feng bertinju dengannya dan berkata, jangan khawatir, selama itu bukan kamu, maka aku akan baik-baik saja. Petik 2. Hei, kalian berdua bersikap kasar. Anda terus mengabaikan kebutuhan kami. Ayo pergi bro, kita akan memanfaatkan waktu kita dan bermain-main, teriak Shouhou sambil menarik anggota kelompok lainnya. Ingatlah untuk bertemu di sini sebentar lagi, teriak si Feng kembali. Mereka bahkan tidak tahu apakah mereka didengar. Yang lainnya menghilang dengan cepat kekerumunan, masing-masing mencari target. Si Feng, bagaimana basis kultivasi Anda? Melihat tidak ada orang di sekitar, Longchen diam-diam bertanya padanya. Puncak dari tahap surga kondensasi darah yang pertama. Sebentar lagi saya harus mencapai tingkat kedua, si Feng menjawab dengan penuh rasa terima kasih. Alasan dia berhasil berkultivasi begitu cepat adalah karena bantuan Longchen. Semakin awal seseorang memasuki alam kondensasi darah, semakin besar manfaatnya bagi kultivasi masa depan mereka. Jika seseorang hanya berhasil menembus kondensasi darah setelah 30, maka mereka mungkin tidak akan pernah bisa maju melewati tahap surga kondensasi Qi yang pertama. Saat ini si Feng bahkan belum 18 tahun tetapi telah menembus kondensasi darah. Di masa depan, dia akan memiliki lebih dari 30 persen kesempatan untuk naik ke alam muskel ribert. Alam muskel ribert adalah level keberadaan terkuat di kekaisaran. Hanya ada tiga dari mereka di seluruh kekaisaran Phoenix Cry. Longchen mengangguk. Kecepatan seperti itu berarti si Feng sangat pekerja keras, tetapi ketika dia memeriksa dantian si Feng, dia menemukan bahwa akar rohnya hanya dapat dihitung sebagai kualitas rata-rata. Alam muskel ribert mungkin akan menjadi batas jalur bela dirinya. Tidak banyak harapan untuk maju lebih jauh. Nanti saya akan membantu Anda menyempurnakan pil pembentukan yayasan yang akan menstabilkan fondasi Anda. Dengan sikap kerja Anda, Anda harus dapat menerobos kerana muskel ribert sebelum Anda berusia 30 tahun, kata Longchen. Longchen, apakah pil yang kamu berikan padaku terakhir kali benar-benar dimurnikan sendiri? Si Feng senang dengan tawaran itu, tetapi dia tidak bisa menahan keraguan sedikitpun. Sungguh menyegarkan, jika saya tidak memperbaikinya, lalu apakah saya mencurinya? Longchen agak kesal. Tidak, tapi awalnya kami mengira itu adalah Grandmaster Yun Qi yang memberikannya padamu, kata si Feng dengan tenang. Bagaimanapun, Longchen telah benar-benar berubah hanya dalam sekejap mata. Dia telah berubah dari sampah yang tidak bisa berkultivasi menjadi magang pil. Mereka masih terkejut dengan ini sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengarang beberapa teori. Namun apa yang Longchen katakan padanya hari ini berarti dia telah menyempurnakannya sendiri. Saat ini fondasi Anda tidak buruk, tetapi tidak cukup kokoh. Hal utama adalah bahwa pada tingkat kondensasi ki awal, kecepatan kultifasi Anda agak terlalu terburu-buru. Ini menyisakan beberapa kesalahan pada fondasi Anda, jadi akan menjadi halangan saat Anda menyerang muskel ribert di masa depan. Pil pendirian yayasan yang akan saya perbaiki karena Anda tidak akan dapat memperbaiki semua kesalahan itu, tetapi itu akan membuat Anda lebih mudah menerobos ke alam muskel ribert, kata Longchen. Saudara Long, saya tidak akan mengucapkan kata-kata untuk sopan santun. Jika saudara laki-laki memiliki kebutuhan di masa depan, maka katakan saja padaku dan hidupku akan menjadi milikmu, sumpah si Feng dengan sungguh-sungguh. Kata-kata seperti itu tidak diperlukan di antara saudara. Wah, apa itu? Petik dua. Longchen tiba-tiba melihat selusin penjaga dengan pakaian bordir berjalan dari kejauhan. Mereka memegang semacam benda besar di tangan mereka, tetapi dia tidak dapat melihat bentuknya. Itu adalah lentera para putri. Para putri semuanya akan membuat tangan selama festival untuk memberkati kekaisaran dengan keberuntungan, jelas si Feng. Para putri, maka dia pasti harus melihat dengan baik. Sayangnya dia tidak tahu yang mana milik Cuyao. Adapun para penjaga itu, mereka semua berbaris di balik tirai besar yang menghadap kerumunan dan juga panggung bela diri. Perayaannya jelas belum dimulai, jadi mereka tidak akan membiarkan orang melihatnya lebih awal. Bahkan lebih banyak penjaga mulai muncul, mengelilingi sekeliling sepenuhnya. Tertarik dengan apa yang dilakukan para penjaga itu, orang-orang muda yang bermain-main juga mulai berpindah tempat. Area itu menjadi sangat padat dengan sangat cepat. Beberapa wanita yang tidak berhasil pada waktunya untuk mendapatkan tempat benar-benar memelototi seorang pria, yang segera menyerahkan tempatnya untuknya. Adapun orang-orang itu, mereka hanya bisa menonton dari jarak yang sangat jauh. Bahkan Fatih Yudhan yang lainnya hanya bisa menatap dari jauh. Lagi pula, siapa yang menyuruh mereka pergi dan mengejar gadis-gadis. Semua tempat yang lebih dekat ke panggung dan tirai besar sudah diambil sekarang, jadi mereka hanya bisa berdiri di samping. Setelah semua orang duduk, kereta Phoenix muncul dan tiba-tiba teriakan terdengar, menyebabkan semua penjaga berlutut. Kereta janda permaisuri telah tiba. Bab 35 Grandmaster Wei Chang. Setelah pengumuman itu, delapan wanita dengan anggun keluar untuk mendukung seorang wanita turun dari kereta Phoenix. Setiap orang berlutut ketika wanita itu turun, dengan hormat memanggil, Salam Janda Permaisuri. Petik 2. Tapi Longchen tidak berada di antara orang-orang yang berlutut. Itu bukan karena arogansi atau basis kultivasinya. Menurut kebiasaan kekaisaran, pembudidaya di atas alam kondensasi darah tidak harus berlutut ke arah pangeran. Namun, basis kultivasi tidak masalah ketika menyangkut janda permaisuri. Setiap warga kerajaan harus berlutut di depannya. Pengecualian yang memungkinkannya mengabaikan kebiasaan ini adalah statusnya sebagai magang pil. Sebagai seorang alkemis, dia sekarang memiliki pilihan untuk berlutut. Selanjutnya, dia sedang duduk di antara kerumunan besar orang sehingga dia tidak akan diperhatikan. Diakui. Petik 2. Janda permaisuri hanya melirik orang-orang ini sebelum dengan acuh-ta'acuh mengangkat tangannya. Baru kemudian semua orang perlahan bangun. Longchen dengan cermat memeriksa wanita ini yang memegang semua kekuatan kekaisaran tangisan Phoenix. Dia hanya muncul sekitar 37 atau 38 tahun, tetapi dikatakan dia sebenarnya lebih dari 50. Meskipun disebut janda permaisuri, dia bukanlah ibu kandung kaisar, tetapi sebenarnya ibu dari putra mahkota. Karena kaisar telah tinggal dalam pengasingan begitu lama, para kanselir akhirnya memutuskan bahwa terus memanggilnya permaisuri menjadi tidak pantas. Sejak putra mahkota beranjak dewasa, dia akan naik tahta tahun depan. Oleh karena itu gelarnya telah berubah dari permaisuri menjadi janda permaisuri. Dengan dukungan para wanita, dia perlahan berjalan ke kursi pusat dan duduk. Ketujuh pangeran juga keluar secara berurutan, duduk di samping janda permaisuri. Ini adalah pertama kalinya Longchen melihat semua pangeran bersama. Dia melihat mereka satu per satu. Dia telah melihat putra mahkota sebelumnya, dan dia juga mengenali putra ketujuh. Pangeran ketujuh saat ini telah berperilaku jauh lebih baik sekarang dan tidak berani main-main seperti dulu. Longchen akhirnya menemukan yang paling dia minati, pangeran keempat. Tak perlu dikatakan pangeran keempat itu sangat tampan. Wajahnya selalu memiliki senyum sederhana yang sangat ramah dan kuat. Melihat sekelilingnya, Longchen memperhatikan bahwa banyak wanita muda sudah tergila-gila dengan pangeran tampan ini. Longchen menggelengkan kepalanya pada pangeran lainnya. Meski mereka semua sangat agung, arogansi di mata mereka tidak bisa disembunyikan. Tentu dia memikirkan cuyau saat ini. Di antara para pangeran ini, berapa banyak dari mereka yang tidak memakai topeng? Atau lebih tepatnya, apakah mereka semua memakai topeng? Dan berapa banyak topeng yang mereka kenakan? Seringai muncul di bibirnya, semakin banyak kekuasaan yang dimiliki bangsawan, semakin sulit mereka berurusan ketika korup. Akan lebih baik jika mereka memimpin beberapa perang dan membuat mereka merasa sedikit kesakitan. Longchen mengangkat hidungnya pada orang-orang yang membunuh orang lain secara diam-diam tanpa benar-benar menyentuh darah. Jika mereka memiliki niat seperti itu, mengapa mereka tidak fokus pada peningkatan kekuatan mereka sendiri? Grandmaster Yun Qi telah tiba. Yang mengejutkan Longchen adalah Grandmaster Yun Qi benar-benar muncul di kursi. Penampilannya langsung menimbulkan keributan. Ini adalah pertama kalinya orang seperti Grandmaster Yun Qi datang ke Festival Lentera Tangisan Phoenix. Begitu Grandmaster Yun Qi berjalan, janda permaisuri segera berdiri dan memberi hormat kepadanya. Salam Grandmaster, petik 2. Orang tua ini tidak pantas mendapatkan kesopanan seperti itu dari janda permaisuri. Grandmaster Yun Qi juga setengah bangkit dari kursinya untuk menghormati. Setelah mereka berdua saling menyapa, Grandmaster Yun Qi duduk sendiri. Kursinya tepat di sebelah janda permaisuri dan pada ketinggian yang sama persis, menunjukkan betapa tinggi statusnya. Tatapannya beralih ke kerumunan, dan dia mengangguk sedikit ketika dia melihat Longchen bersembunyi di sudut. Gerakan kecilnya ini segera menarik perhatian semua orang. Mengikuti tatapan Yun Qi, mereka segera menemukan Longchen. Sepertinya rumor itu benar, Longchen benar-benar telah dikenali oleh Grandmaster Yun Qi. Dia mungkin sudah menjadi muridnya. Petik 2. Beberapa orang tidak bisa menahan nafas. Sepertinya beberapa saat yang lalu Longchen adalah sampah yang diintimidasi, tetapi sekarang hidupnya telah benar-benar berubah dengan pengakuan Grandmaster Yun Qi. Dia benar-benar telah menjadi magang pil yang sangat dihormati. Longchen bersumpah ketika dia melihat Grandmaster Yun Qi menganggupkan kepalanya padanya. Seperti yang dia duga, semua orang segera menatapnya. Dia tidak memiliki keinginan untuk menjadi fokus perhatian semua orang, tetapi sekarang sudah terlambat untuk bersikap rendah hati. Longchen bangkit dan membungkuk ke arah Grandmaster Yun Qi. Melihat itu, janda permaisuri tersenyum, sepertinya hati Grandmaster yang tertutup akhirnya tergerak setelah bertahun-tahun. Apakah Anda berencana untuk mewariskan warisan Anda? Petik 2. Kerumunan itu langsung hening. Ada desas-desus bahwa Grandmaster Yun Qi sangat sombong dan tidak akan pernah magang dalam hidupnya. Mereka semua penasaran dengan apa yang akan dia jawab. Anak ini memiliki masa depan yang cerah di depannya. Saya benar-benar berharap dia menjadi murid saya, jawab Grandmaster Yun Qi dengan ringan. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, Tetapi kata-katanya masih mengejutkan semua orang. Dia adalah pria yang sangat sombong sehingga hampir tidak ada yang pernah mendengarnya memuji seseorang. Baginya untuk melihat begitu tinggi pada Longchen, lalu seberapa penting Longchen baginya. Teori yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak orang. Aku harus berasumsi Longchen adalah seorang alkemis yang sangat berbakat, atau pemula pil biasa tidak akan bisa memasuki pandanganmu seperti itu, kata Pangeran keempat. Yun Qi memandang Pangeran keempat dan tertawa, menjadi alkemis berbakat hanyalah salah satu bagian dari itu. Yang terpenting adalah ketekunan. Ketekunan Pangeran keempat juga sangat mengagumkan. Petik 2 Dia tersenyum, Kamu terlalu memuji saya Grandmaster. Petik 2 Pangeran keempat tidak lagi berbicara setelah ini. Indra tajam Longchen memperhatikan bahwa ekspresinya telah sedikit berubah. Apakah karena apa yang tersirat dari Grandmaster Yun Qi? Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Grandmaster Wei Chang, Pangeran Chang Feng, dan Putri Bai Chi telah tiba. Setelah pengumuman ini, Xia Chang Feng, Xia Bai Chi, dan seorang pria berjanggut kurus berusia 40 tahun yang mengenakan jubah pil master berjalan keluar. Jubahnya memiliki kuali pil indah yang ditaburkan di atas area perut. Kuali memiliki tiga garis, menandainya sebagai master pil. Longchen juga memiliki jubah alkemis seperti itu, tetapi kualitas jubahnya jauh lebih rendah, dan hanya ada satu garis di kuali. Satu baris menandakan pil apprentice, dua baris sebagai pil adep, dan tiga baris sebagai pil master. Longchen menyipitkan matanya, siapa orang ini? Mengapa dia muncul di sini? Yun Qi, setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, sepertinya kamu sudah cukup tua, kata Wei Chang. Seluruh alun-alun menjadi benar-benar sunyi setelah dia mengatakan ini. Grandmaster Yun Qi sangat dihormati di dalam Phoenix Cry Empire dan tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu padanya. Wei Chang, apakah kamu akhirnya meninggalkan Grandsia karena kamu sekarat dan ingin melihat lebih banyak dunia? Jawab Grandmaster Yun Qi. Bahkan jika saya sekarat, itu lebih baik daripada istri saya sekarat. Dan istri saya menjadi lebih banyak selama bertahun-tahun ini. Wei Chang tertawa. Entah disengaja atau tidak, tidak diketahui, tetapi Xia Baiqi memeluk lengan Wei Chang dan menempelkan tubuhnya ke lengannya. Tatapan Long Chen menjadi gelap ketika dia melihat bahwa Xia Baiqi mengenakan pakaian yang sama persis dengan wanita dalam gambar yang ditunjukkan Yun Qi padanya. Jika dia tidak salah menebak, maka hantu tua ini kemungkinan besar adalah musuh Yun Qi, dan bahkan mungkin kematian istrinya terkait dengannya. Dia jelas menyerang Grandmaster Yun Qi dan menggunakan Xia Baiqi sebagai senjata tajam. Kemarahan tanpa nama muncul di dalam Long Chen. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Grandmaster Yun Qi, dia tahu dia adalah orang yang damai yang terbuka dan jujur dengan orang lain. Dia adalah seorang penatua yang layak dihormati, dan karena dia diperdaya oleh seseorang seperti ini menyebabkan dia dengan sembrono meneriakkan yang berikut ini. Kamu hanyalah tongkat tua yang sekarat. Jaga hari saat Anda jatuh pingsan saat berhubungan. Petik 2 Plaza ini awalnya sunyi senyap, jadi suara Long Chen terdengar jelas di telinga setiap orang. Semua orang menoleh untuk melihat Long Chen dengan kaget. Dasar petani pemberani, beraninya kau bersikap kasar pada Grandmaster ini. Xia Baiqi memelototi Long Chen dengan marah. Apa menurutmu aku peduli tentang bersikap kasar pada orang mesum tua yang tenggelam dalam? Long Chen dengan nada menghina. Mengikuti apa yang disiratkan Long Chen, kerumunan itu berbalik untuk melihat Xia Baiqi. Tangan Wei Chang sudah menutupi dadanya. Dia dengan cepat melepaskan tangannya dan memelototi Long Chen. Dia menunjuk Long Chen dengan marah tetapi hanya tergagap, tidak bisa mengatakan apa-apa. Apakah semua putra bangsawan Phoenix Cry anda kurang dalam hal pengasuhan? Dengus dingin Wei Chang. Sebelum janda permaisuri bisa mengatakan apapun, Yun Qi dengan acu-ta'acu berkata, Long Chen sudah menjadi magang pil dari Guild Alchemist ku. Petik 2 Apa kau dengar itu, tua? Tuan ini adalah anggota Guild. Tapi siapa kamu? Kata Long Chen. Idiot! Grandmaster Yun Qi adalah kepala Guild Alchemist Grand Sia, balas Bai Xiaqi dengan marah. Oh jadi dia bukan dari sini? Bagus, saya bingung tentang itu. Tanah Phoenix Cry kami begitu subur sehingga tidak mungkin orang tua bejat seperti itu bisa datang darinya, Long Chen menghela nafas lega. Kalimatnya ini membuat semua orang ingin tertawa, tetapi mereka tidak bisa. Tapi mereka juga tidak bisa menahannya, jadi yang pintar semua menundukkan kepala. Beberapa orang tidak bereaksi tepat waktu dan benar-benar tertawa tersedak sebelum menutup mulut mereka. Tapi itu bahkan lebih memalukan bagi Wei Chang daripada jika orang-orang langsung tertawa. Suasana alun-alun menjadi canggung. Orang-orang yang mengalami yang terburuk bukanlah orang-orang di bawah, tapi para pangeran. Mereka tidak bisa tertawa karena takut menyinggung perasaan, dan mereka juga tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi upaya mereka untuk menahan tawa adalah yang paling sulit. Uhuk, hari ini adalah hari libur, jadi Grandmaster Wei Chang, silakan datang dan duduk. Perayaan akan segera dimulai. Janda permaisuri juga mengalami kesulitan. Tidak ada pihak yang bisa menyinggung pihak lain, jadi mereka harus berkompromi. Baik, Wei Chang dengan ramah menerima tawaran itu. Dia dengan dingin mendengus pada Yun Qi sebelum perlahan berjalan ke tempatnya. Begitu dia duduk, dia dengan dingin menyapu pandangannya ke arah Long Chen. Apakah tongkat tua ini mencoba mengintimidasi dia? Long Chen mengulurkan tinjunya ke arahnya, jari tengahnya terangkat tinggi. Semua orang tersentak melihat tindakannya ini. Wajah Wei Chang segera berubah menjadi hijau dan niat membunuh meluap darinya. Janda permaisuri melihat ini dan dengan cepat berteriak. Ayo mulai perayaan. Suara merdu terdengar. Orang-orang yang menunggu mulai menerangi lentera, mengubah alun-alun seterang siang hari. Tiba-tiba untayan lentera besar muncul di atas panggung. Bab 36 Hati Sang Putri. Lentera besar melambangkan delapan kelopak. Delapan gadis dengan hati-hati menopang mereka, dan ketika delapan kelopak terlipat menjadi satu, mereka menciptakan teratai besar. Tiba-tiba teratai itu mekar dan bagian tengah bunganya sedikit bergetar. Baru sekarang orang menyadari bahwa di tengah adalah seorang wanita cantik. Seluruh kerumunan bersorak saat dia muncul. Itu adalah putri pertama kerajaan Phoenix Cry. Long Chen menemukan bahwa dia benar-benar sangat bagus dan layak dipuji. Mengangkat tangannya, dua baris puisi muncul. Yang teratas, surga melindungi tangisan Phoenix, yang paling bawah, biarkan bangsa makmur, rakyat damai. Seluruh kerumunan bersorak-sorai. Long Chen tersenyum sedikit. Menjadi putri suatu bangsa juga sangat menyedihkan. Rasanya seperti menjalani seluruh hidup Anda sebagai kriket di dalam toples. Itu adalah kehidupan pertarungan sepanjang hari dan malam. Tapi memikirkan dirinya sendiri, dia juga berakhir dalam kehidupan seperti itu. Jika Anda tidak menekan orang lain maka Anda hanya akan diinjak-injak. Diinjak adalah apapun, tapi yang lebih penting, mereka akan menghancurkanmu sampai mati. Apakah ini ada hubungannya dengan permusuhan? Benar dan salah, Del. Tidak masalah, mungkin perjuangan ini hanyalah yang paling primitif dari sifat manusia. Saat Long Chen mendesah tentang ini, putri kedua muncul. Karena ketidakhadirannya, dia akhirnya tidak melihatnya sekilas, sesuatu yang dia sesali. Tapi selanjutnya adalah Lentera Cuyao. Dia terus membuka matanya lebar-lebar, takut melewatkan satu detail pun. Pertama, sepasang kembang api menerangi langit, diiringi sorak-sorai. Kemudian segera setelah itu, seekor layang-layang naga besar bersiul di udara. Pada saat yang sama, di samping naga besar itu ada seekor burung finix berwarna-warni dengan sayap yang indah. Bubuk emas bertaburan dari sayapnya, seperti burung finix asli yang turun ke bumi. Wow, indah sekali. Bersamaan dengan bubuk hamburan, naga dan finix bersinar, membuatnya seolah-olah semua orang telah memasuki dunia legenda. Mereka perlahan terbang ke bumi. Dari mulut naga itu keluar cahaya putih besar. Cahaya itu meledak terbuka, mengirimkan pita terbang. Dari pita itu, seorang wanita cantik dengan kostum kuno perlahan muncul, rupawan dan santai, kecantikan yang membuat Anda tidak ingin berhenti menatapnya. Seluruh kerumunan meledak dengan pujian ketika putri ketiga muncul. Banyak pemuda yang pernah mendengar tentang kecantikan putri ketiga sebelumnya. Miliknya adalah keindahan yang bisa menyebabkan jatuhnya sebuah kerajaan. Hari ini mereka akhirnya bisa melihatnya secara langsung, dan untuk sesaat, yang bisa didengar hanyalah jeritan fanatik. Long Chen juga menjadi bodoh sesaat setelah melihatnya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihatnya berpakaian begitu indah. Matanya memandangi kerumunan. Tiba-tiba matanya menjadi cerah dan dia melempar bola kecil yang perlahan terbang menuju Long Chen. Long Chen mengulurkan tangannya untuk menangkapnya dan menemukan bahwa bola itu memiliki tanda kecil di atasnya. Seluruh mahkota segera terdiam, semuanya menatap Long Chen. Janda permaisuri juga terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi orang yang ekspresinya paling tidak sedap dipandang pasti adalah Xia Chang Feng dari Grencia. Meski dia berusaha tampil natural dan santai, amarahnya yang tak terkendali membuat wajahnya menjadi hijau. Janda permaisuri telah memutuskan untuk menikahkan Cu Yao dengan Xia Chang Feng, tetapi penampilannya hari ini tentang naga dan Phoenix memiliki makna yang jelas. Apalagi bola itu dilemparkan langsung ke arah Long Chen. Biasanya bola tidak memiliki arti khusus, tapi itu tidak sama jika ditambahkan dengan tampilan lampion. Itu persis sama seperti di zaman kuno ketika para gadis melemparkan bola sulaman untuk memilih suami mereka. Meskipun melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dirinya, Xia Chang Feng tidak bisa menghentikan tubuhnya dari gemetar dan nadinya keluar. Chang Feng, tahan! Wei Chang melirik Xia Chang Feng. Jangan khawatir Grandmaster, Chang Feng akan menahan diri. Xia Chang Feng mengangguk, tapi suaranya masih bergetar dengan cara yang tidak bisa disembunyikan. Xia Chang Feng berharap Long Chen mati lebih dari apapun sekarang. Long Chen juga merasakan tatapan aneh semua orang. Di antara orang-orang yang hadir, Grandmaster Yun Qi adalah satu-satunya yang tersenyum sedikit di sini. Semua orang memiliki tatapan yang rumit atau cemburu. Long Chen memandang Cu Yao dan senyum santai yang indah. Dia menunjuk ke arah bola di tangannya. Long Chen menyadari itu sebenarnya adalah kembang api, jadi dia menarik labelnya dan melemparkannya tinggi ke langit. Cahaya indah menerangi seluruh alun-alun. Saat sinar cahaya memudar, dua frase muncul di langit. Naga berenang melintasi empat samudera, Phoenix terbang melintasi sembilan negeri. Petik dua. Xia Chang Feng tidak lagi bisa mengendalikan dirinya sama sekali dan akhirnya menghancurkan Chang Kir Teh di tangannya. Long Chen, jika aku tidak menghancurkanmu menjadi ribuan keping maka aku tidak akan menjadi Xia Chang Feng. Adapun bagi Anda Cu Yao, saya akan membuat Anda menjalani hidup lebih buruk dari kematian, pelacur. Petik dua. Tindakan Cu Yao semakin mempermalukannya daripada jika dia dengan kejam menamparkan wajahnya. Ekspresi janda permaisuri juga sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka Cu Yao benar-benar begitu berani dan mengungkapkan kasih sayang untuk pria di depan umum. Long Chen juga tidak bisa berkata-kata saat dia melihat ke arah Cu Yao yang jauh. Wajah cantiknya benar-benar merah, tetapi itu masih dipenuhi dengan tekat. Air mata perlahan mengalir saat dia melihat Long Chen, menyebabkan dia merasakan sakit untuknya. Apa yang membuatnya putus asa sekarang? Apakah ini caranya mengekspresikan dirinya untuk terakhir kalinya sebelum menghadapi kematian? Melihat wajah tersenyum Cu Yao yang berlinang air mata, pikiran Long Chen berdengung kosong. Dia tiba-tiba berdiri dan meraung, Lautan darah mungkin menghalangi kami, tetapi kami tidak akan pernah menyerap pada jalan kami, naga dan Phoenix akan hidup sampai tua. Petik 2. Raungan marah Long Chen terdengar di telinga setiap orang. Raungannya memiliki tekat yang sangat teguh, kemauan yang lebih baik untuk mati daripada menyerah. Cu Yao gemetar, tangannya menutupi mulutnya, air matanya mengalir perlahan. Dia tidak memiliki aspirasi seperti itu, dia hanya ingin mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya satu kali sebelum ajalnya sehingga Long Chen mengerti hatinya. Tapi bukankah tanggapan Long Chen barusan hanya menenggelamkan dirinya ke dalam kematiannya sendiri? Untuk sesaat dia terharu dan menyesal telah menyakitinya. Putri ketiga sudah lelah, datang dan dukung dia dari panggung. Janda permaisuri menahan amarahnya sebisa mungkin. Lima pengawal datang, dan saat mereka mengundang Cu Yao untuk pergi bersama mereka, Grandmaster Yun Ki angkat bicara. Janda permaisuri, ini tidak benar. Adalah hal yang baik bagi kaum muda untuk memiliki emosi. Ayo Cu Yao, duduk di samping lelaki tua ini. Petik 2. Ekspresi janda permaisuri berubah, siapa yang membayangkan Grandmaster Yun Ki yang tidak pernah berpartisipasi dalam urusan duniawi akan benar-benar terlibat dalam masalah kekaisaran. Cu Yao bersuka cita saat mendengar kata-kata Grandmaster Yun Ki. Mungkin dia tidak akan menyelamatkannya dari malapetaka, tapi dia pikir dia mampu melindungi Long Chen. Memikirkan itu, dia membungku untuk berlutut di depannya. Tapi sebelum dia bisa, Grandmaster Yun Ki mengulurkan tangan dan kekuatan lembut menariknya kembali. Nah, tidak perlu etiket ini. Dia menarik Cu Yao ke sisinya untuk duduk. Tetapi hal yang aneh di mata orang lain adalah meskipun sangat berselisih dengannya, Wei Chang hanya memandang dengan dingin tanpa mengatakan satu hal pun. Janda permaisuri sangat marah di dalam, tetapi dia tidak ingin menyinggung perasaan Yun Ki karena materi sekecil itu. Tanpa dukungan dari guild alkemis, maka tidak peduli seberapa kuat keluarga kerajaan itu, itu akan segera runtuh. Karena itu dia hanya bisa menahan diri. Tetapi sebagai janda permaisuri, pemikiran dan rencananya sangat dalam. Ekspresinya tidak berubah dan dia hanya tersenyum, kalau begitu biarkan pesta berlanjut. Petik 2. Si Feng akhirnya berdiri di samping Long Chen. Meregangkan tubuh, dia tertawa, sepertinya sudah waktunya bagiku untuk naik ke atas panggung. Petik 2. Di tahun-tahun sebelumnya, pertempuran antara putra bangsawan untuk prajurit junior nomor 1 akan dimulai segera setelah lentera para putri dinyalakan. Mohon tunggu sebentar janda permaisuri. Orang tua ini datang jauh-jauh dari grensia hanya untuk menghadiri festival lentera Anda, dan saya membawa acara khusus hanya untuk Anda, kata Wei Chang buru-buru. Oh, acara Grandmaster pasti akan luar biasa untuk dilihat. Janda permaisuri berhenti sejenak sebelum tersenyum. Ini murid saya yang baru berusia 17 tahun ini. Tapi dia sudah menjadi pil aprentis yang benar dan teruji. Wei Chang secara khusus menekankan, benar dan teruji. Semua orang secara alami memandang Long Chen. Siapapun yang bukan idiot akan mengerti bahwa dia membuat tuduhan tidak langsung bahwa Long Chen palsu. Kebanyakan orang tidak tahu bagaimana status magang pil Long Chen telah diperoleh. Ada banyak orang yang meragukan kekuatan sejatinya. Saat itu Long Chen telah memoles pil untuk dilihat orang lain telah terjadi secara internal di dalam guild, jadi dunia luar masih tidak tahu apa-apa tentang itu. Mayoritas semua merasa bahwa Long Chen baru saja berhasil menyelinap masuk dan belum tentu memiliki pembelajaran yang benar. Karena status lamanya sebagai orang cacat terlalu lama berkeliaran di sekitarnya dan seberapa cepat dia bangkit baru-baru ini, banyak orang curiga bahwa dia mungkin memiliki semacam dukungan kuat di belakangnya, dan dukungan itu kemungkinan besar adalah Grandmaster Yun Qi. Namun tidak peduli betapa hebatnya Grandmaster Yun Qi, bagaimana dia bisa mengubah seorang cacat menjadi magang pil hanya dalam dua bulan. Senyum mengejek muncul di wajah Long Chen ketika dia mendengar ini. Yun Qi juga tidak mengatakan apapun. Wei Chang melanjutkan, hari ini mari biarkan muridku menunjukkan bagaimana seorang alkemis memurnikan. Petik 2 Kerumunan bersorak, alkemis sangat dihormati dan orang-orang yang hadir kebanyakan tidak pernah secara pribadi melihat proses penyulingan pil. Mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap profesi ini. Menyaksikan secara pribadi proses pembentukan pil jelas merupakan kesempatan besar bagi mereka. Tapi sebenarnya ini bisa lebih menyenangkan. Baichi bisa mewakili Serikat Alkemis Grencia. Aku ingin tahu apakah ada seseorang dari generasi yang sama di dalam Guild Alkemis Phoenix Cry yang ingin bergabung dengannya. Wei Chang melirik Grandmaster Yun Qi. Dia muridmu, tapi Long Chen bukan muridku. Jadi makna tersembunyi kecilmu tidak berarti apa-apa, kata Yun Qi acuh tak acuh. Hati Long Chen bergetar, alasan Yun Qi tidak pernah membawanya sebagai magang terkait dengan Wei Chang. Itu hanya main-main. Itu juga akan menghidupkan banyak hal di sini, jadi itu tidak sia-sia. Petik 2 Wei Chang kemudian mengeluarkan botol tembus pandang yang sebenarnya memiliki api seukuran ibu jari yang terus menyala. Ini adalah api binatang tingkat 2 Magical Beast Flame Leopard. Siapapun yang menang akan mendapatkan hadiahnya. Petik 2 Xia Baichi juga melihat dengan penuh kerinduan ke arah api binatang itu. Dia sebenarnya menginginkannya sejak lama, tetapi Wei Chang selalu menolak untuk memberikannya padanya. Api binatang itu juga memiliki godaan yang sangat besar untuk Long Chen. Jadi, Nak, apakah kamu ingin datang dan bermain? Banyak orang menggelengkan kepala melihat betapa jelas provokasinya. Perilaku Wei Chang tidak sesuai dengan statusnya sebagai seorang Grandmaster. Seperti yang mereka duga, Long Chen tersenyum pada Wei Chang dengan jijik. Tapi yang mengejutkan, dia masih melontarkan satu kata. Baik, petik 2. Fatih Yu dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas. Kakak Long, apa yang kamu lakukan? Di depan tatapan aneh semua orang, Long Chen berjalan ke atas panggung dan berkata kepada Xia Baichi. Kamu mendengar tuanmu. Jadi bagaimana saya harus bermain dengan anda? Petik 2 Bab 37 Pertempuran Pil Kamu mendengar tuanmu. Jadi bagaimana saya harus bermain dengan anda? Petik 2 Semua orang terperangah mendengar kata-katanya. Fatih Yu, Soho, dan Rahang yang lain semuanya jatuh ke tanah. Sial, Kakak Long benar-benar Kakak Long. Hanya satu kalimatnya yang bisa mencekik seluruh penonton. Petik 2 Wajah Xia Baichi pucat karena marah, dan matanya menatap tajam ke arahnya, jika penampilan bisa membunuh, maka Long Chen pasti sudah berubah menjadi bubur. Ekspresi Grandmaster Yun Qi aneh dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tapi dia santai di dalam, Long Chen sebenarnya membantunya meredakan amarahnya sendiri. Apakah ini yang dimaksudkan orang jahat untuk menarik pembalasan? Dasar Wajah Cuyao benar-benar merah. Long Chen ini terlalu kasar. Melihat Xia Baichi gemetar karena amarahnya, dia bertanya-tanya apakah dia masih memiliki energi untuk memperbaiki nanti. Nak, apa kau harus begitu kasar? Orang tua itu hanya memintamu ke sini untuk mengikuti kompetisi kecil, kata Wei Chang dengan marah. Dia benar-benar ingin menamparkan wajah anak muda ini. Saya akan berhenti. Apakah saya mendapatkannya jika saya menang? Long Chen menunjuk ke botol di tangan Wei Chang, terdengar agak tidak pasti. Huff, tentu saja perkataan orang tua ini benar adanya. Aku pasti tidak akan mengingkari ini, dengus Wei Chang. Xia Baichi akhirnya cukup menenangkan dirinya. Sambil menggeretakkan giginya, dia meludahkan, kamu pasti sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku. Tetapi jika Anda kalah maka saya ingin Anda berlutut dan bersujud kepada saya tiga kali. Kemudian Anda akan merangkak ke saya dan menjilat kaki saya sampai bersih. Petik 2 Suara Xia Baichi mengejutkan semua orang. Dari kata-katanya yang marah, mereka curiga bahwa permusuhan dan hubungan antara dia dan Long Chen tidak kecil. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa kedatangan Wei Chang ke sini jelas bukan kebetulan. Rupanya itu untuk menargetkan Long Chen dan Grandmaster Yun Qi. Istilah Xia Baichi terlalu berbahaya. Tidak ada orang yang akan menerima hal seperti itu. Wei Chang secara pribadi mengatakan bahwa Xia Baichi adalah muridnya, jadi senipilnya pasti mengejutkan. Tapi senipil Long Chen adalah sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Apakah dia benar-benar bisa memperbaiki pil masih diragukan? Bahkan jika dia tahu cara mengolah pil, sudah berapa lama dia mengenal Grandmaster Yun Qi? Berapa banyak yang bisa dia pelajari dalam dua bulan? Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan pemahaman yang dangkal. Wajah Cuyao sekarang pucat karena khawatir. Meskipun dia tidak mengenal Long Chen lama, dia bisa merasakan harga diri Long Chen telah meresap ke tulangnya. Bahkan dalam kematian dia tidak akan menerima penghinaan seperti itu. Long Chen, karena kamu bukan muridku, kamu tidak perlu melompat ke dalam perangkap ini, Yun Qi memperingatkannya. Dia sangat jelas bahwa Long Chen belum mendapatkan warisannya. Aku tahu ini jebakan, tapi, umpannya terlalu menggoda. Long Chen tampak tidak mau menyerah, wajahnya kusut karena kontradiksi. Fatih Yu dan yang lainnya hampir memuntahkan darah. Saudaraku Long, jika kamu tahu itu jebakan lalu mengapa kamu menerimanya? Ekspresi semua orang aneh, apakah Long Chen sebenarnya bodoh, atau dia hanya bertingkah bodoh? Dia ragu-ragu sejenak, sebelum berkata, saya menerima, tetapi saya memiliki syarat lain. Petik 2 Melihat Long Chen menerima, si Abaici mencibir dan ejekan melintas di mata Wei Chang. Baik, bagaimana kondisi Anda? Jika saya menang, saya tidak ingin menjadikannya sebagai pengantin. Dengan hubungannya denganmu, aku takut kena penyakit, kata Long Chen. Long Chen, aku akan membunuhmu. Kemarahan si Abaici meledak, fitur aslinya yang cantik benar-benar berubah menjadi wajah yang sangat menakutkan. Long Chen Wei Chang mengepalkan tinjunya erat-erat, urat di dahinya menonjol. Meski tetap tenang sampai sekarang, dia benar-benar mulai gemetar karena marah. Orang tua, kamu tidak mendapatkan bekuan darah di kepalamu, kan? Tanya Long Chen dengan cemas. Wei Chang adalah monster yang hidup entah berapa tahun lamanya. Pengekangannya melebihi harapan Long Chen, dan dia benar-benar dengan cepat menekan amarahnya dengan mendengus. Pertarungan pil ini akan diputuskan dengan pil kondensasi darah. Bahan obat harus disiapkan sendiri, dan Anda dapat makan paling banyak tiga porsi. Kami akan mulai dalam 15 menit. Petik 2 Setelah menyatakan aturannya, dia kembali ke kursinya. Dia benar-benar menjadi sedikit takut pada Long Chen. Kemampuan itu untuk membuat marah orang pasti merupakan pembangkangan surga. Dia sebenarnya takut kehilangan kendali dan membantai dia dengan amarahnya. Ramuan obat si Abaici secara alami telah disiapkan oleh Wei Chang. Adapun Long Chen, dia hanya bisa mengandalkan Grandmaster Yun Qi. Kali ini Wei Chang menggunakan si Abaici untuk mempermalukan Long Chen dan juga Yun Qi. Yun Qi pasti tidak akan melihat tanpa mengangkat satu jaripun. Grandmaster, bisakah Anda meminjamkan saya bahan obat? Long Chen merentangkan tangannya. Long Chen, Anda harus memikirkan ini dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh memperingatkan Grandmaster Yun Qi. Grandmaster, saya melakukan ini semua untuk diri saya sendiri. Jangan khawatir, saya yakin pada diri saya sendiri, kata Long Chen. Baiklah. Petik 2. Meskipun dia memiliki beberapa kekhawatiran, melihat betapa bertekadnya Long Chen, dia hanya mengangguk. Dia memiliki pil apprentice yang menyertainya kembali ke guild untuk mendapatkan bahan obat. Pil kondensasi darah adalah pil obat tingkat kedua. Itu adalah pil berharga bagi ahli kondensasi darah yang memungkinkan mereka menembus level kecil dan sangat mahal. Bahan untuk mengolahnya tidak terlalu langka. Bahan utamanya yang paling mahal adalah buah roh darah. Kualitas pil sebagian besar bergantung pada pemurnian buah roh darah. Itu memiliki banyak kotoran di dalamnya dan sulit untuk memurnikannya. Jika suhu api meningkat sedikit maka api akan langsung membakarnya menjadi abu. Tetapi jika apinya tidak cukup kuat, maka kotoran tidak akan terlepas yang memiliki efek besar pada kualitas pil. Dapat dikatakan bahwa pil kondensasi darah adalah pil yang sangat sulit untuk disaring bahkan di antara pil tingkat kedua. Selain itu, memurnikan di depan orang banyak bahkan lebih merepotkan. Meskipun tiga set bahan obat terdengar seperti tiga kemungkinan, itu masih sangat berisiko untuk pil dengan tingkat kegagalan setinggi pil kondensasi darah. Kedua belah pihak menyelesaikan persiapan dengan sangat cepat. Dua tahap pemurnian kecil didirikan di atas arena bela diri. Seluruh kerumunan akan dapat melihat keduanya dengan sangat jelas saat mereka menyempurnakan. Biarkan kompetisi dimulai. Anda berdua mendapatkan dua jam. Setelah dua jam, siapapun yang memurnikan pil kondensasi darah berkualitas tinggi akan menjadi pemenangnya. Petik 2 Dengan dimulainya kompetisi, Longchen dan Xia Baiqi berjalan ke panggung masing-masing dan meletakkan bahan obat mereka di atasnya. Longchen tiba-tiba berkedip. Buah montok yang sangat mencolok sedang duduk di atas panggung pilnya. Buah roh darah yang berumur lebih dari 100 tahun. Longchen terkejut. Tampaknya Xia Baiqi benar-benar telah bersiap. Dua buah roh darahnya baru berusia 30 tahun, dan yang terbaik yang dia miliki hanya berusia 50 tahun. Huff! Aku sudah mengatakan ramuan obat akan disiapkan sendiri. Anda hanya bisa menyalahkan guilt Anda karena terlalu miskin. Xia Baiqi dengan dingin menertawakannya ketika dia melihatnya melihat ke atas. Ekspresi Grandmaster Yunqi sedikit tenggelam. Bahkan setelah bertahun-tahun, kamu masih menggunakan metode curang ini. Petik dua. Kata-kata Grandmaster Yunqi tidak ditujukan kepada siapapun secara khusus, hampir seolah-olah dia berbicara kepada dirinya sendiri. Tapi Wei Chang masih tertawa terbahak-bahak, pemenangnya adalah raja sedangkan yang kalah bukan siapa-siapa. Yang saya pedulikan hanyalah hasil akhir. Kalian yang ceroboh. Siapa lagi yang bisa kamu salahkan? Petik dua. Grandmaster, apakah mereka mengotak atik bahan-bahannya? Meskipun Cuyao tidak tahu usia buah roh darah, dia menangkap beberapa petunjuk dari pertukaran mereka. Yunqi mengangguk. Buah roh darah mereka semuanya berusia lebih dari 300 tahun. Esensi yang dimurnikan dari mereka akan sangat murni yang pasti akan meningkatkan kualitas spil yang dimurnikan. Petik dua. Lalu bukankah itu sangat merugikan bagi Long Chen? Tanya Cuyao. Mereka sudah berada di depan bahkan sebelum penyempurnaan dimulai. Cuyao tidak bisa menahan rasa khawatir. Grandmaster Yunqi menghela nafas, ini salahku, aku meremehkan seberapa tebal kulit Wei Chang. Petik dua. Sesaat seluruh kerumunan gelisah, kata-kata Grandmaster Yunqi tidak tenang, dan orang-orang di sekitar mendengarnya dengan jelas. Tapi Grandmaster Wei Chang juga tidak salah. Bahan-bahannya dipasok sendiri, jadi itu salah mereka sendiri. Apa kalian pikir kakak Long akan baik-baik saja? Tanya Soho dengan cemas. Lelucon yang luar biasa. Menurutmu siapa saudara Long? Lihat dan lihat saja, Fatiu benar-benar dipenuhi dengan kepercayaan diri. Long Chen melihat bahwa Xia Baichi sudah sibuk dengan pemurniannya sendiri. Namun dia hanya berdiri di sana, tidak menyiapkan bahan-bahannya atau menghangatkan kuali. Huff, apa kamu sudah menyerah? Tunggu saja untuk mengjilat jari kakiku. Petik dua. Melihat Long Chen benar-benar tidak bergerak, dia pikir Long Chen terlalu terintimidasi untuk melanjutkan. Dia mengangkat tangannya dan nyala api kuning pucat muncul. Meskipun Xia Baichi jelas tidak mendapatkan peringkat tinggi dalam skala untuk kepribadian, kualitas pil flamenya sebenarnya cukup tinggi. Dia pasti berada di puncak semua magang pil. Pantas saja dia begitu percaya diri dan berani membuang umpan seperti itu. Tapi Long Chen sudah tertarik dengan umpan itu. Api binatang flame leopard itu tidak memiliki peringkat tinggi dalam hal api binatang, tapi setidaknya sepuluh kali lebih baik daripada pil flamenya saat ini. Jika dia bisa memperbaiki api binatang flame leopard itu maka itu akan sangat membantu dia. Dia akan bisa memperbaiki pil star fusing kelas atas yang sangat dibutuhkan cuyao. Itu karena energi asing di tubuhnya sudah terlalu lama berada di sana. Seolah-olah benih telah tumbuh menjadi pohon besar. Itu membutuhkan pil star fusing untuk menjadi kelas atas untuk benar-benar memperbaiki energi itu. Ini adalah sesuatu yang sangat disadari oleh Long Chen. Itulah mengapa dia menerima pertarungan pil ini meski tahu itu adalah jebakan. Seperti yang dia katakan, umpannya terlalu menggoda. Gerakan sia Baichi sangat halus dan mudah saat dia selesai menghangatkan kuali. Setiap langkah diselesaikan tanpa ragu sedikitpun. Wei Chang tersenyum dan mengelus janggutnya, matanya dipenuhi dengan keyakinan. Baichi layak untuk dikembangkan. Jika hari ini dia dapat menyempurnakan pil kondensasi darah yang kualitasnya tidak terlalu rendah, maka dia dapat dipromosikan menjadi ahli pil. Petik 2 Pil kondensasi darah adalah salah satu persyaratan untuk dipromosikan menjadi pil adep. Jika dia bisa memperbaikinya di depan banyak orang, maka semua orang di sini akan mengungkapkan bahwa sia Baichi bisa maju. Ini semua karena pelatihan Grandmaster. Grandmaster baru saja tiba dan pasti lelah. Chang Feng telah menemukan tempat bagimu untuk beristirahat setelahnya. Petik 2 Setelah mengatakan itu, dia berbisik dengan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar, Chang Feng juga telah menemukan dua saudara kembar perempuan cantik untuk Grandmaster yang belum dihancurkan. Petik 2 Wei Chang yang husuk segera menyala saat itu, tetapi dia dengan cepat menekannya. Dengan suara normal, dia berkata, Saya hanya perlu istirahat sebentar. Tidak perlu hal seperti itu. Petik 2 Aku tahu Grandmaster tidak menginginkan hal seperti itu. Tapi bukankah baik jika Anda membiarkan orang yang menyembah Anda memiliki kesempatan seperti itu? Xia Chang Feng tersenyum. Tapi di dalam hatinya dia mengutuk, Dasar bejat tua, Anda adalah sesuatu yang semua orang di bawah langit tahu tentang, namun Anda masih melakukan tindakan palsu seperti itu. Haha, biarkan saja seseorang yang mengaturnya. Hati saya tidak sampai pada hal seperti itu, kata Wei Chang. Hatimu tidak sampai pada hal seperti itu. Tentu saja tidak, karena Anda lebih suka memaksakan diri pada mereka. Xia Chang Feng bergumam di dalam untuk beberapa saat ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi kaku dan melihat Xia Baichi mulai memurnikan buah roh darah. Keberhasilan pil kondensasi darah sebagian besar terkait dengan buah roh darah. Jika Anda bisa memurnikan esensi murni, maka itu akan sangat meningkatkan kesuksesan. Xia Baichi dengan hati-hati menempatkan buah roh darah di dalam kuali dan perlahan meningkatkan suhu pil flem. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia memurnikan buah roh darah yang begitu tua, jadi dia tidak berani ceroboh. Ahaha, hei, ahaha, petik dua. Yang mengejutkan semua orang adalah pada saat yang genting ketika seluruh alun-alun sunyi, Long Chen tiba-tiba mulai berteriak dan berteriak. Bang! Tangan Xia Baichi bergetar dan api pilnya meningkat tajam, menyebabkan buah roh darah itu segera berubah menjadi abu. Seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap saat mereka menatap dengan kaget pada Long Chen. Bab 38 kalah. Bang! Panjang Chen! Ceritan keras menembus telinga semua orang. Kedengarannya seperti hantu jahat yang menuntut nyawanya, menyebabkan rambut semua orang berdiri tegak. Suara itu keluar dari mulut Xia Baichi. Dia sangat jahat dan jahat sekarang, wajahnya berkerut saat dia memelototi Long Chen. Itu adalah saat kritis dalam pemurnian buah roh darah. Dia telah mencoba menemukan suhu yang tepat untuk memurnikannya. Tapi dengan teriakan mengejutkan Long Chen, apinya meledak di luar kendalinya. Pada saat dia mencoba untuk mengambilnya kembali di bawah kendalinya, sudah terlambat dan buah roh darah berusia 300 tahun yang sangat berharga telah berubah menjadi abu begitu saja. Jantungnya meneteskan darah. Haha, salahku. Kebiasaan saya adalah menghangatkan tenggorokan sebelum memurnikan pil. Saya takut untuk menakut-nakuti Anda, jadi saya berteriak beberapa kali untuk memberi tahu Anda bahwa saya akan mulai menyempurnakan. Sungguh disayangkan, Long Chen bertindak sangat menyesal. Itu disengaja, sangat disengaja. Bahkan orang buta pun bisa mengatakan ini. Xia Baichi praktis menyemburkan api dari matanya. Tapi dia tidak punya cara untuk membantah Long Chen. Tidak ada aturan bahwa lawan tidak bisa bersuara. Kali ini dia mengalami kerugian besar. Fokus. Wei Chang dengan dingin berteriak, dan baru kemudian Xia Baichi perlahan menekan amarahnya. Jika dia tidak menenangkan dirinya sendiri, dia mungkin benar-benar kalah. Saya sangat fokus. Tidak perlu khawatir tentang itu, jawab Long Chen dengan dingin. Kak Baichi, kamu harus terus menyempurnakan. Lain kali aku akan melakukan yang terbaik untuk merendahkan suaraku untukmu. Oke. Petik 2. Xia Baichi tidak lagi peduli dengan Long Chen. Dengan ekspresi pucat, dia mengeluarkan set bahan obat keduanya dari cincin spasialnya. Dia kemudian menutup telinganya sehingga dia tidak perlu khawatir tentang Long Chen yang membuatnya takut lagi. Apa yang menyebabkan dia tidak bisa berkata-kata adalah bahwa dia benar-benar mengeluarkan pil roh darah yang sangat tua, banyak persiapannya benar-benar menyebabkan Long Chen depresi. Tapi karena dia sudah waspada terhadapnya, akan sulit membuatnya gagal lagi. Dia hanya bisa pasrah pada kesialannya. Long Chen mengangkat tangannya dan nyala api kuning melonjak. Yang menyebabkan pupil Wei Chang menyusut adalah nyala api Long Chen sebenarnya tidak jauh lebih lemah dari api Xia Baichi. Grandmaster Yun Qi juga sedikit terkejut saat melihat pil flame Long Chen. Pil flame itu beberapa kali lebih kuat daripada terakhir kali dia melihatnya memurnikan pil. Haha, seperti yang ku bilang, kakak Long pasti tidak akan punya masalah. Lihat, dia juga memiliki nyala api di tangannya. Fatih Yu sangat senang dengan dirinya sendiri. Bahkan bagi mereka, ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk melihat Long Chen mengembunkan api pil. Mereka menjadi jauh lebih tenang, ini berarti Long Chen adalah magang pil sejati. Pil flamenya mengejutkan banyak orang, meskipun mereka telah diberitahu tentang identitasnya sebagai magang pil, mereka masih meragukannya. Melihat pil flamenya secara pribadi mengeluarkan banyak keraguan itu. Mungkinkah dia benar-benar menjadi magang pil hanya dalam dua bulan tanpa yayasan sebelumnya. Mereka dipenuhi dengan penghormatan saat mereka melihat Grandmaster Yun Qi yang menetap dan stabil. Yun Qi tertawa getir di dalam. Hanya dia yang tahu bahwa seni pemurnian pil Long Chen tidak diajarkan olehnya. Tampaknya Long Chen memiliki banyak rahasia di sekitarnya. Chu Yao menyaksikan Long Chen memadatkan pil flamenya. Setelah menstabilkan nyala api, dia mulai menghangatkan Kuali. Gerakannya sangat mudah dan ekspresinya tenang, membuat jantungnya yang sangat gugup sedikit rileks. Xia Baichi sekali lagi memantapkan dirinya dan terus memurnikan buah roh darahnya. Long Chen memiliki keinginan untuk sekali lagi berteriak padanya, tetapi memikirkan tentang seberapa rendah kesempatannya untuk sukses kali ini ditambah ejekan yang memalukan dari orang lain, dia memutuskan untuk menyerah dan mulai memperbaiki buah roh darahnya sendiri. Buah roh darahnya hanya berukuran lengkeng dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan buah roh darah berusia 300 tahun dari Xia Baichi. Tidak hanya ukurannya yang berbeda, tetapi esensi di dalamnya jauh lebih rendah. Bisa dikatakan bahwa Long Chen tertinggal bahkan sebelum balapan dimulai. Ini jelas merupakan persaingan yang tidak adil. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membuang kotoran di dalam buah roh darahnya. Dalam hal kualitas pil terakhir, dia sudah selangkah di belakang. Dia harus menebusnya di daerah lain. Tiba-tiba apinya meledak dengan kekuatan. Pil flamenya menyelimuti seluruh tungku pil dan nyala api yang menakutkan memberi semua orang perasaan panas. Sungguh kekuatan spiritual yang kuat. Petik 2. Bahkan Wei Chang pun terkejut. Long Chen menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai bahan bakar untuk pil flamenya, dan bahkan telah membagi sebagian darinya untuk melindungi esensi buah roh darah sehingga tidak akan hilang. Teknik semacam ini sangat liar. Tapi setelah dia pulih dari keterkejutannya, dia mencibir. Memang benar kekuatan spiritualnya sangat kuat, tetapi buah roh darahnya berusia kurang dari 50 tahun, jadi bagaimana dia bisa membandingkan dengan yang berusia lebih dari 100 tahun. Apalagi itu adalah buah berumur 300 tahun. Membuang kekuatan spiritual sebanyak ini pada tahap awal berarti bahwa dia tidak akan memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk menyegel pil pada saat kritis untuk memadatkan pil. Ini adalah jalan kegagalan di mata Wei Chang. Ini jelas bukan cara ahli memperbaiki. Hanya Grandmaster Yun Qi yang tidak terkejut dengan tindakan Long Chen ini. Dia tidak bisa membantu meratapi metode mewah seperti itu. Hanya Long Chen yang memiliki kualifikasi untuk menggunakan teknik seperti itu dengan kekuatan spiritualnya yang sangat luar biasa. Di dalam kuali Long Chen ada setumpuk bubuk merah yang dia keluarkan. Bedak itu sangat merah dan tidak memiliki banyak bintik di dalamnya, membuatnya sedikit rileks. Bintik-bintik itu adalah kotoran, tetapi dengan kekuatan apinya saat ini, tidak mungkin untuk benar-benar memurnikannya. Ini sudah menjadi yang terbaik yang bisa dia lakukan. Melihat sisi Xia Bai Qi, dia melihat bahwa setelah dia menutup telinganya, dia berhasil mengabaikan seluruh dunia dan sangat efisien. Ada juga tumpukan bubuk merah di sampingnya. Itu adalah esensi obat dari buah roh darah. Apa yang menyebabkan mata Long Chen menyusut adalah bahwa buah roh darah berusia 300 tahun itu benar-benar berbeda darinya. Bedak itu jauh lebih cerah darinya dan bahkan lebih sedikit kotorannya. Dia tidak bisa menahan cemberut. Tidak peduli seberapa hebat teknik pemurnian yang dia miliki, dia tidak berani menampilkannya. Jika mereka diperhatikan oleh si Wei Chang itu, dia akan merasa sangat mencurigakan. Saat ini dia harus mengambil langkah satu demi satu. Jika dia benar-benar tidak bisa menang, maka dia akan berhati-hati dan mengambil beberapa tindakan drastis. Bagaimanapun, dia pasti tidak akan kalah. Memurnikan ramuan demi ramuan, dia menyadari bahwa lebih dari separuh waktu telah berlalu. Adapun Xia Baiqi, dia sudah menyegel tungku dan mulai memurnikan pil. Setelah menyegel tungku, itu berarti sudah selesai. Selain saat-saat terakhir mengembunkan pil, tidak ada langkah lain yang kemungkinan besar akan gagal. Long Chen, waktunya hampir habis. Saya benar-benar menantikan saat Anda berlutut di depan saya. Xia Baiqi telah mencabut penyumbat telinganya dan dengan dingin mencibir pada Long Chen. Tungku tersegelnya hanya perlu mempertahankan api pil yang stabil. Untuk membalas keluhannya, dia mulai mencoba mengganggunya. Aku memohon padamu, tutup mulutmu. Omong kosong yang kamu semburkan akan mempengaruhi kualitas udara, kata Long Chen. Kamu. Kemarahan Xia Baiqi menyebabkan pil flamenya melompat sedikit, membuatnya takut dan memaksanya untuk menenangkan diri. Dia tidak berani berbicara lagi dan bahkan sekali lagi memakai penutup telinganya. Dia menyadari bahwa dalam pertarungan kata-kata, bahkan 10 ribu darinya tidak setara dengan Long Chen. Saat ini dia memfokuskan semua energi dan pikirannya pada pil. Dia menantikan saat Long Chen akan dipermalukan di depannya. Long Chen juga mulai menyegel Tungku beberapa waktu kemudian. Keduanya sama-sama mendesak pil flamen mereka untuk meningkatkan kecepatan untuk membentuk pil obat. Bang. Seperempat jam kemudian, Tungku Pil Xia Baiqi mulai meledak. Plaza yang awalnya sunyi segera menjadi heboh. Meskipun mereka tidak melihat pil dimurnikan, mereka semua telah mendengar bahwa ketika pil terbentuk, kejadian aneh akan terjadi dengan Tungku Pil. Ini jelas merupakan pertanda pembentukan pil. Suara menjadi semakin keras, dan Tungku mulai bergetar hebat. Dengan teriakan dingin, Xia Baiqi menamparkan tangannya ke Tungku Pil, kekuatan spiritualnya mengalir masuk. Ledakan. Ledakan besar terdengar sebelum Tungku Pil menjadi sunyi senyap. Xia Baiqi tidak bisa menahan kegembiraannya sendiri. Dengan pengalamannya yang kaya dalam memurnikan pil, dia yakin 90% dia telah berhasil memperbaikinya meskipun di dalam hatinya sedikit gugup. Perlahan mencapai tangannya ke dalam Tungku, aroma pil kental menyapu dan dengan cepat menyebar ke seluruh alun-alun. Aroma yang pekat. Banyak orang terkejut, dan Wei Chang sangat senang. Bahkan tanpa melihat dia tahu dia berhasil hanya dari wawangian ini. Ha 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 ha. Xia Baiqi mengeluarkan pil obat bulat, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang membara. Namun karena dia terlalu bersemangat, tawanya terdengar kasar dan sulit untuk didengarkan. Siapa yang menginjak lehermu? Long Chen melirik Xia Baiqi dan bertanya dengan penuh perhatian. Meskipun dia tahu dia mengejeknya, dia tidak peduli. Dia dengan dingin memelototinya. Nak, aku menunggumu untuk bersujud padaku ha ha. Long Chen menggelengkan kepalanya beberapa kali dan tidak lagi mengatakan apapun. Tapi dia benar-benar khawatir di dalam. Keberuntungan wanita gila ini benar-benar terlalu besar dan dia benar-benar telah menyempurnakan pil kondensasi darah kelas menengah. Tidak heran dia tertawa begitu liar. Ada garis pil yang sangat samar di pilnya, dan meskipun sangat samar, tidak ada keraguan bahwa itu adalah garis pil. Dengan kemampuan Xia Changfeng, kemungkinan baginya untuk memperbaiki pil obat kelas menengah pasti tidak lebih dari 1%. Apakah surga menyukai orang bodoh? Long Chen tidak bisa menahan kutukan di dalam. Jika terus seperti ini maka dia benar-benar mungkin kalah. Tidak, dia harus memikirkan sebuah metode. Pada saat ini tungku pil Long Chen juga mulai bergetar, artinya pilnya juga hampir terbentuk. Dia telah mencapai momen paling kritis. Sial, aku harus menang. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Di depan mata kaget semua orang, dia menepuk tangan di atas tungku pil dan membuka tutupnya sedikit. Apa? Yun Qi sangat terkejut, pada saat kritis ini ketika pil sedang terbentuk, Anda sama sekali tidak dapat membuka tutup tungku, jika tidak, sifat obatnya akan hilang. Bahkan Wei Chang pun kaget. Tindakan Long Chen benar-benar luar biasa untuk pil penyulingan, tetapi dia tampak sangat serius dan sepertinya dia tidak menyerah. Pada saat yang sama saat dia membuka tutupnya, kekuatan spiritual Long Chen mulai beredar dengan liar dan terkunci erat dalam sifat pengobatan di dalam tungku pil. Boom-boom-boom. Tungku pil terus mengeluarkan suara ledakan dan keringat mengalir di wajah Long Chen. Pil obat di dalam tungku bertindak seperti banteng liar yang sedang berjuang. Long Chen menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyegelnya, tetapi jumlah kekuatan spiritual yang digunakan benar-benar mengejutkan. Sial, dia hampir kehabisan kekuatan spiritual. Long Chen tiba-tiba merasakan ledakan kelelahan. Dia berteriak, dengan liar mengirimkan kekuatan spiritualnya. Ledakan. Seluruh arena bela diri berguncang bersama dengan tungku pil. Long Chen menutup dan menekan erat tutup tungku. Hanya ketika tungku pil akhirnya diam, Long Chen rileks. Seluruh tubuhnya bersimbah peluh. Jumlah energi yang digunakan barusan terlalu besar. Perlahan membuka tutupnya, aroma pil melayang keluar. Melihat pil obat di dalam tungku, ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah. Bab 39 mendapatkan Beast Flame. Melihat ekspresi Long Chen berubah begitu tiba-tiba, hati Chu Yao tenggelam. Si Feng, Fatih Yu dan yang lainnya juga ketakutan. Biaya kehilangannya terlalu besar, itu adalah sesuatu yang sulit diterima bahkan dalam kematian. Tapi Xia Chang Feng tersenyum dingin di dalam ketika dia melihat wajah Long Chen. Haha, Long Chen, tunggu apa lagi? Kenapa kamu belum datang untuk bersujud? Xia Baichi mencibir pada Long Chen, tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Mampu mempermalukan Long Chen secara praktis lebih baik daripada dipromosikan menjadi ahli pil untuknya. Tubuhnya mulai menggigil karena antisipasi. Wajah Long Chen sangat serius saat dia perlahan mengeluarkan pil obat dari tungku pil. Dia dengan menyesal berkata, Saya ingin menjadi rendah hati, tetapi surga tidak mengizinkan saya. Petik 2 Baru sekarang semua orang melihat bahwa Long Chen benar-benar memiliki pil obat bundar di tangannya. Mereka mengutuknya karena bertindak begitu sedih. Itu, Chu Yao terkejut sekaligus senang. Dia benar-benar ketakutan sesaat-saat itu. Astaga, kupikir aku benar-benar akan mati. Jika saya terus seperti ini maka hati saya tidak akan bisa menerimanya. Fatiu jatuh ke tanah tanpa daya. Hanya pada saat ini orang menyadari Long Chen telah bertindak. Ini terutama berlaku untuk Xia Baichi yang merasa seolah-olah dia telah diberi tamparan di wajahnya. Long Chen, kamu berani memainkanku. Marah Xia Baichi. Apapun itu, itu hanya membawa orang untuk sedikit berputar, jadi mengapa kamu begitu serius? Long Chen berkata secara acak. Huff, Long Chen, bahkan jika Anda melakukannya untuk pil kondensasi darah, Anda masih akan kalah. Pil yang Anda perbaiki itu hanya kualitas rendah, sedangkan pil saya adalah kelas menengah. Petik 2. Xia Baichi mengangkat tangannya, menunjukkan garis pil. Semua orang di sekitar bisa melihatnya dengan sangat jelas. Sister Baichi, kamu benar-benar berbakat. Anda sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 2 kelas menengah di usia yang begitu muda. Itu benar-benar membuat orang mengagumi Anda, seru putra mahkota Cuyang. Seorang ahli pil pemuda ini benar-benar jarang terlihat, mungkin hanya terlihat sekali dalam beberapa dekade. Bakat seperti itu pasti bisa melangkah jauh di jalur pil. Melihat wajahnya yang mengejek, Long Chen dengan acu-ta'acu berkata, siapa yang menang dan siapa yang kalah bukanlah sesuatu yang diputuskan olehmu. Petik 2. Apakah Anda mencoba berdalih? Pil obat saya memiliki garis pil, dan pil Anda tidak. Apakah Anda tidak dapat melihat perbedaan yang begitu jelas? Ejek Xia Baichi. Kamu benar sekali bahwa milikmu adalah pil obat kelas menengah. Tapi pil di tangan saya juga kelas menengah. Long Chen mengangkat pil di tangannya. Untuk Long Chen mengatakannya seperti ini mengejutkan semua orang. Tetapi setelah memeriksanya dengan cermat, sepertinya pil di tangannya benar-benar biasa. Meski montok dan bulat, tidak ada garis pil. Pil obat kelas menengah. Huff, kenapa aku tidak tahu? Ejek Xia Baichi. Aku benar-benar bersimpati padamu. Sangat muda tapi matamu sangat buta. Siapa bilang pil obat kelas menengah harus memiliki garis pil? Long Chen menghela nafas. Ekspresi Wei Chang sedikit berubah saat itu. Sok muncul di matanya, dan dia menatap lekat-lekat pada pil obat di tangan Long Chen. Baru saja dia merasa pil itu agak aneh. Dari apa yang dikatakan Long Chen, dia kemudian memikirkan apa yang telah dilakukan Long Chen sebelum membentuk pil dan segera menjadi sedikit bingung. Keluarkan perangkat penilai pil. Mengikuti instruksi Grandmaster Yun Qi, magang pil dengan hormat membawa peralatan besar. Itu tampak seperti meja, dan memiliki lekukan di tengah untuk meletakkan pil obat. Itu memiliki akurasi terbaik untuk menilai kelas pil obat. 60% esensi, pil obat Miss Baichi memenuhi permintaan untuk pil obat kelas menengah. The Pil Apprentice membacakan bacaan perangkat itu. Jika esensi merupakan 50% dari pil maka itu akan dihitung sebagai tingkat rendah. 60% akan membuatnya menjadi kelas menengah. Pil kondensasi darah Xia Baichi baru saja naik kelas. Long Chen, aku benar-benar ingin tahu apa yang spesial dari pil obat, kelas menengahmu. Xia Baichi mengambil kembali pilnya dan mencibir pada Long Chen. Dia tidak percaya bahwa pil obat Long Chen benar-benar mencapai kelas menengah. Karena tidak ada garis pil, siapa yang dia coba tipu? Ini hanyalah perjuangan terakhir. Kalau begitu lihat baik-baik. Petik 2. Long Chen tertawa dan menyerahkan pil obatnya ke Pil Apprentice. Pil obat apapun yang baru saja dimurnikan akan memiliki selaput pil tipis yang menutupinya selama 6 jam yang tidak dapat dipalsukan. 63% esensi, pil obat Mr. Long Chen memenuhi permintaan untuk pil obat kelas menengah. The Pil Apprentice membacakan bacaan baru. Apa? Xia Baichi tercengang sampai-sampai pil di tangannya jatuh ke tanah, kepalanya kosong sama sekali, dia telah kalah. Bukan hanya dia, tetapi semua orang terkejut, terutama Wei Chang. Membaca nomor di perangkat, wajahnya menjadi pucat pasi. Semua yang terjadi selama pemurnian telah diamati olehnya jadi itu pasti bukan palsu. Long Chen sebenarnya telah menyempurnakan pil kelas menengah tanpa garis pil apapun. Biasanya tingkat obat dari pil ditentukan selama proses pemurnian. Itulah mengapa Wei Chang memberi Xia Baichi buah roh darah berusia 300 tahun itu. Dapat dikatakan bahwa dia telah ditempatkan pada posisi yang tak terkalahkan. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak begitu megah dan menggunakan api binatang flame leopard sebagai hadiah. Tapi sekarang Xia Baichi telah kalah. Tidak mungkin, Anda tercelah Long Chen, Anda pasti memberi kami palsu. Anda membeli penilaian, aku akan membunuhmu. Xia Baichi tiba-tiba meneriakan tuduhan dan menuduhnya seperti wanita gila. Long Chen benci berurusan dengannya, selama dia datang, dia akan mengirimnya terbang dengan satu tendangan. Baichi, hentikan, jangan membuat keributan. Wei Chang menangkapnya dan dengan tegas memperingatkannya. Dia mengerti bahwa hari ini telah berakhir dengan kegagalan yang tidak terduga. Jika dia mengingkari kata-katanya di depan banyak orang ini, dia benar-benar tidak akan memiliki wajah lagi. Jadi dia tidak punya pilihan selain menghentikannya. Baichi berjuang keras dalam genggaman Wei Chang. Dia berteriak, Dasar cabul, apa yang kamu katakan kemarin ketika kamu bermain denganku di tempat tidur? Bukankah kamu bilang nyala api binatang flame leopard pasti akan diserahkan kepadaku? Berikan padaku. Dia berteriak dengan sedih, suaranya bergema di seluruh alun-alun sehingga setiap orang mendengarnya. Beberapa orang menggelengkan kepala. Wei Chang ini benar-benar sampah meski berstatus Grandmaster. Sebelumnya itu hanya rumor tentang kebejatannya. Tapi sekarang dengan kata-kata Xia Baichi, tidak ada yang tidak meremehkannya. Wei Chang menjadi ungu karena marah dan menamparkan Xia Baichi pusing. Baichi menjadi terlalu kesal dan mulai mengoceh. Turunkan dia, petik dua. Setelah Xia Baichi dijatuhkan, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Longchen melirik Wei Chang dan mengulurkan tangannya. Serahkan, petik dua. Wajah Wei Chang sangat tidak sedap dipandang, dan jantungnya berdarah. Api binatang flame leopard ini sangat berharga, dan dia benar-benar telah mempersiapkannya untuk pergi ke Xia Baichi. Tapi dia tidak menyangka bahwa usahanya untuk mendapatkan keuntungan atas Yun Qi akan membuatnya menderita kerugian besar. Alih-alih membuat Yun Qi kehilangan muka, dia akhirnya kehilangan harta berharga miliknya sendiri. Tetapi di depan banyak orang ini, dia benar-benar tidak memiliki wajah untuk mengingkari. Ambil, petik dua. Longchen mengambil botol itu. Di dalam dia melihat bola api yang berdenyut-denyut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Haha terima kasih. Ini adalah pertama kalinya Longchen merasa orang tua ini tidak buruk. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda melakukan ini? Wei Chang tidak mau masuk, kali ini dia benar-benar menderita kerugian. Longchen ragu-ragu sejenak, tapi melihat Grandmaster Yun Qi juga memberinya tatapan yang membesarkan hati. Dia tersenyum, karena rasa hormat saya untuk usia Anda, saya akan memberitahu Anda, ini adalah seni rahasia untuk memurnikan pil. Saya melihatnya di rekaman kegu yang memiliki teknik ini. Saat pil akan terbentuk, buat lubang kecil dan gunakan kekuatan spiritual untuk mengunci sifat obat dan gunakan bagian lain untuk mengeluarkan kotoran. Ini memungkinkan Anda untuk memurnikannya dua kali. Sekarang kamu mengerti. Rekaman kegu, bisakah maksud Anda pilking kegu? Wei Chang kaget. Saya tidak tahu, bagaimanapun saya melihatnya di sebuah buku. Temukan sendiri. Longchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia telah melakukan banyak teknik yang tercatat di dalam guild. Di dalamnya benar-benar ada teknik yang dia gambarkan, tapi teknik Longchen tidak persis sama. Teknik itu dikatakan hanya membuat satu lubang, tetapi Longchen telah membuat dua lubang. Satu lubang digunakan untuk membuang kotoran, sementara lubang lainnya digunakan untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Jika tidak, ki spiritual di dalam kuali tidak akan cukup untuk pil mengembun. Jika hanya satu lubang yang digunakan, maka ki hanya akan keluar dan tidak masuk. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritual Anda, Anda tidak akan pernah bisa membentuk pil pada akhirnya dan akan berakhir dengan tungku abu obat. Longchen berjalan menuju Grandmaster Yun Qi dan membungkuk. Yun Qi mengangguk, tampilan Longchen hari ini benar-benar di luar ekspektasinya. Pada saat yang sama, dia mengagumi keberanian Longchen yang memungkinkannya untuk benar-benar berani berjudi meskipun ada risiko seperti itu. Sekarang Longchen memiliki api binatang, pil flamenya akan menjadi setidaknya 10 kali lebih kuat setelah dia memperbaikinya. Dengan pil flamen yang kuat sebagai dukungan dan dilengkapi dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, jalur alkimia Longchen akan sepenuhnya tanpa hambatan. Longchen berjalan ke Chu Yao. Melihat wajahnya yang menawan, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam ke dalam dadanya. Penampilan mereka hari ini telah menembus penghalang sebelumnya antara mereka dan kedua hati mereka sekarang lebih dekat. Aku pasti akan mencapai apa yang aku janjikan padamu. Percayalah, kata Longchen dengan tenang. Chu Yao dengan manis mengangguk. Melihat tekadnya, dia dipenuhi dengan kehangatan dan merasa seolah-olah dia tidak lagi sendirian. Longchen membungkuk sedikit kepada janda permaisuri sebelum berjalan ke arena bela diri dan kembali ke tempatnya sendiri. Dia menarik perhatian semua orang saat dia berjalan. Para wanita khususnya memiliki mata yang bersinar. Penampilan Longchen kasar dan liar. Dia benar-benar mengutuk tepat di depan Grandmaster Wei Chang. Ini segar dan mie bagi mereka. Kemudian di atas tahap pemurnian dia telah menunjukkan teknik pemurniannya yang mudah dan tenang. Dia benar-benar tidak dibatasi dan berhasil melakukan serangan balik dengan indah di saat-saat terakhir. Orang seperti itu adalah seseorang yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Dia benar-benar baru. Ketika Longchen berjalan melewati mereka, banyak dari mereka yang berani bahkan mencoba membujuknya. Begitu dia duduk, Fatih Yu dan yang lainnya semua meledak dengan kegembiraan. Kakak Long, kamu benar-benar terlalu kuat. Haha, sekarang setelah aku mendapatkan api binatang, aku jamin aku akan membiarkan kalian naik ke alam kondensasi darah. Melihat perhatian mereka padanya, hati Longchen tergerak. Meskipun dia berada di atas panggung, dia telah melihat semua yang terjadi di bawah panggung. Jadi semua emosi mereka untuknya adalah sesuatu yang dia ketahui. Fatih Yu dan yang lainnya tidak memiliki basis kultifasi yang tinggi. Semakin kuat Longchen, semakin banyak bantuan yang bisa dia tawarkan kepada mereka. Ketika Longchen jatuh, orang-orang ini selalu menemaninya. Perasaan ini sangat berharga bagi Longchen. Saat mereka berbicara, ledakan sorakan tiba-tiba terdengar dan Longchen dan yang lainnya terbangun. Si Feng tertawa. Pestanya benar-benar telah dimulai. Bab 40 Tantangan Huang Chang Longchen mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat seorang pria kuat berdiri di atas tengah arena bela diri dan menangkupkan tinjunya ke segala arah. Dia tidak mengenali pemuda ini. Tapi begitu dia naik ke atas panggung, penonton sudah bersorak. Tampaknya dia agak terkenal. Pada saat ini, Longchen memperhatikan bahwa bahkan di luar alun-alun ada banyak orang. Dulu sebelum lentera dinyalakan, dulu ada area yang hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan, tapi sekarang terbuka untuk semua orang. Tidak ada batasan status untuk pertarungan memperebutkan prajurit junior nomor satu. Melihat di mana janda permaisuri menyaksikan pertempuran, dia memperhatikan ada lebih banyak orang di sana juga. Di antara mereka adalah Man Huang Hou. Orang-orang itu cenderung berada di sisi yang lebih tua, tetapi tubuh mereka masih begelombang dengan kekuatan. Mereka adalah pembudidaya kondensasi darah dan niat membunuh samar datang dari tubuh mereka. Mereka jelas-jelas ahli sejati. Longchen menilai orang-orang itu ketika ledakan sorakan lain terdengar. Seorang pria melompat puluhan meter dan dengan ringan mendarat di arena bela diri, sosoknya tampak sangat nyaman dan percaya diri. Jadi ini Feng Yang. Si Feng agak kagum saat melihat orang itu. Apa? Kamu kenal dia? Tanya Longchen. Yup, dia seumuran denganku. Dia bergabung dengan tentara dua tahun lalu. Pada saat itu dia hanya di tahap surga ketiga ki kondensasi, tapi sekarang dia di tahap surga kedelapan. Petik 2. Melompat lima alam kecil hanya dalam waktu dua tahun benar-benar mengejutkan orang. Itu tidak mengherankan. Setelah bergabung dengan tentara, dia pasti telah melalui beberapa misi dan selamat dari banyak situasi hidup dan mati. Kecepatan semacam ini normal dalam keadaan seperti itu. Longchen mengangguk. Feng Yang ini benar-benar tidak buruk. Meskipun basis budidayanya tidak tinggi, jejak niat membunuh di tubuhnya bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh orang-orang yang tumbuh di manja. Petik 2. Sementara Longchen dan si Feng sedang berbicara, Feng Yang telah mengambil tindakan dan itu benar-benar seperti yang dikatakan Longchen. Meskipun orang yang datang di depannya tampak kuat dan memiliki basis kultivasi yang mirip dengan Feng Yang, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya sangat jauh dari Feng Yang, dan dia dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 pertukaran. Di jalur bela diri, hanya memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi tidak berarti Anda memiliki kemampuan tempur yang lebih tinggi. Terkadang sikap yang tak terbendung saja akan membuat lawan takut pada Anda dan kehilangan kepercayaan diri. Ini akan menyebabkan kekuatan pertempuran mereka turun. Itulah mengapa semakin jauh Anda berjalan di sepanjang jalur bela diri, semakin Anda membutuhkan hati bela diri yang kuat. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengatasi rintangan Anda dan tidak gentar oleh kemunduran. Longchen menepuk bahu si Feng. Aku tahu, saya bisa mati, tapi saya tidak bisa menyerah. Si Feng mengangguk. Longchen tersenyum. Bakat si Feng terbatas dan jalur kultivasinya akan kasar. Tetapi jika dia menjaga hati yang teguh, dia mungkin benar-benar dapat melakukan keajaiban suatu hari nanti. Feng yang secara berurutan mengalahkan tiga lawan yang kuat sebelum akhirnya kelelahan. Pada akhirnya dia dikirim terbang oleh seseorang dan tidak punya pilihan selain menyerah. Aku pergi sekarang. Petik dua. Oh, sepagi ini, apakah kamu akan mampu mengatasinya? Longchen sedikit terperangah. Saya menganggap kontes ini semacam pelatihan untuk diri saya sendiri. Hasilnya tidak penting. Sebaliknya saya harus menguatkan hati bela diri saya, tersenyum si Feng. Kakak yang baik si, kami semua akan mendukung Anda dari sini. Fatih Yu sangat bersemangat dan mereka semua ingin melihat si Feng menang. Kamu mengerti? Longchen menepuk pundaknya. Si Feng datang untuk meminta nasihat. Mengikuti teriakan si Feng, itu seperti guntur telah bertepuk tangan melalui alun-alun dan seluruh kerumunan bersorak-sorai. Jelas si Feng cukup terkenal di kalangan generasi muda ibu kota. Fatih Yu dan teriakan yang lainnya tenggelam oleh banjir sorakan. Itu sangat keras sehingga mereka bahkan tidak bisa mendengar suara mereka sendiri. Mereka saling memandang dengan cemas dan canggung. Wajah si Feng gelap dan pendiam. Saat dia berdiri di atas panggung, dia memberi orang sensasi sebagai gunung besar yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Dia bertarung dengan ahli kondensasi kisurgawi ke-9, tetapi ketika orang itu melihat si Feng, dia segera berubah menjadi patung. Datang kepadaku, saya hanya akan menggunakan kekuatan Heaven Stage of Key Condensation ke-9. Si Feng tersenyum sedikit. Orang itu secara alami tidak bisa menahan amarah pada provokasi itu. Semua orang memperhatikan mereka, yang menempatkannya di tempat. Huff, siapa yang meminta bantuanmu? Orang itu menginjak tanah dan sebuah pukulan menghantam si Feng. Tapi si Feng bahkan tidak berkenan melihatnya. Bukankah si Feng ini terlalu sombong? Sama seperti orang mengira si Feng memiliki ego yang besar, orang itu tiba-tiba mengirimkan pukulan kedua ke perut bagian bawahnya, yang pertama sebenarnya hanyalah tipuan. Sebuah telapak tangan besar bertemu dengan pukulan itu. Si Feng meraih tinju orang itu dan mulai menerapkan beberapa kekuatan. Saatnya kamu pergi. Petik 2 Orang itu menjerit kaget saat tubuhnya terbang belasan meter di udara. Akhirnya dia jatuh tertelungkup. Setelah mendarat, dia memuntahkan kotoran dan mengumpat beberapa kali. Dia berbalik untuk pergi, memutuskan untuk tidak melihat sisa pertempuran. Saudara si sangat hebat. Fatih Yudhan yang lainnya memanfaatkan waktu ini dan meneriakkan slogan ini. Mengikuti teriakan mereka, kerumunan bersorak keras. Sorakan ini juga berisi tangisan gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen tersenyum, tidak heran jika banyak orang yang ingin ikut berperang. Ini adalah cara terbaik bagi pria untuk menarik wanita. Tiba-tiba Long Chen merasakan tatapan datang padanya dari kursi di atas. Mendongak, dia melihat bahwa Cuyao sedang menatapnya. Dia tersenyum dan mengedipkan mata padanya, menyebabkan dia segera memerah dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Tapi kegembiraan memenuhi matanya. Tetapi baik Long Chen maupun Cuyao tidak memperhatikan bahwa gerakan kecil mereka ini telah diperhatikan oleh orang lain. Wajah Xia Chang Feng pucat, dan dia tiba-tiba berbisik kepada seseorang di sampingnya, bagaimana kepanduanmu? Apakah Anda menemukan intinya? Petik 2. Hambamu mengujinya. Basis kultivasinya sangat aneh dan level aslinya tidak dapat ditemukan. Namun dalam hal kemampuan tempur, dia tidak melampaui kondensasi darah awal, bisik orang itu. Jika Long Chen ada di sana, dia akan segera mengenali suara orang ini sebagai orang yang palsu berusaha membunuhnya. Huff, itu bagus. Huang Chang, kamu harus membunuhnya hari ini. Lakukan yang terbaik untuk tidak mengungkapkan terlalu banyak kekuatan tersembunyi, dengan dingin memerintahkan Xia Chang Feng. Huang Chang ini adalah salah satu pengawalnya, pria dengan bekas luka di wajahnya. Huang Chang dengan kejam tersenyum, jangan khawatir, Tuan, dia pasti tidak akan bertahan sampai malam. Tak perlu dikatakan bahwa Xia Feng yang telah mencapai alam kondensasi darah tidak dapat dihentikan. Dia mengalahkan 18 orang berturut-turut, memenuhi kerumunan dengan kegembiraan. Dua orang terakhir juga ahli kondensasi darah, tetapi dalam hal kekuatan tempur, mereka sedikit lebih lemah darinya. Bagaimanapun, Xia Feng telah menerima bantuan Long Chen ketika menerobos kondensasi darah, jadi yayasannya jauh lebih kuat daripada yang lain, memberinya keuntungan besar. Setelah mengalahkan ahli kondensasi darah terakhir, Xia Feng berteriak tiga kali, tetapi tidak ada lagi yang muncul. Menurut aturan pertempuran, gelar prajurit junior nomor satu Phoenix Cry telah mendarat di pangkuan Xia Feng. Di bawah teriakan antusias dari seluruh kerumunan, Xia Feng berjalan ke arah janda permaisuri dan berlutut. Janda permaisuri memberinya medali giok dan memberinya beberapa kata yang membesarkan hati. Ketika dia kembali turun ke panggung bela diri, kerumunan menjadi lebih bersemangat, dan gadis yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke sana, melemparkan lingkaran bunga ke leher Xia Feng. Masing-masing lingkaran bunga itu dibuat secara pribadi oleh para gadis itu. Itu adalah tanda untuk pria yang mereka kagumi. Jika pria itu mengambilnya, berarti pria itu menerima hati gadis itu. Setiap lingkaran bunga memiliki nama gadis yang dijahit di atasnya, sehingga pria itu dapat dengan mudah mengetahui siapa pemiliknya. Semakin kuat seorang pria di dalam Phoenix Cry Empire, semakin banyak istri dan selir yang akan dimilikinya. Jadi banyak gadis yang lebih suka menikah dengan pria yang memiliki banyak istri daripada menjadi istri pertama dari pria biasa-biasa saja. Ketika Xia Feng kembali, tubuhnya ditutupi dengan lingkaran bunga dan hanya kepalanya yang bisa dilihat. Dia hampir tidak bisa melihat kemana dia pergi. Haha, selamat Xia Feng. Long Chen tidak bisa menahan tawa melihat pemandangan lucu itu. Kali ini kamu mengalahkan Xia Feng yang kaya. Soho dipenuhi dengan kekaguman. Huff, kekayaan yang luar biasa. Xia Feng bukanlah penjajah. Tapi saudara Xi, pastikan untuk membereskan urusanmu saat kau kembali. Tidak peduli apa, kamu harus memilih pasangan istri yang baik, kata Fatiyu sambil tertawa. Dengan memberikan rangkaian bunga itu padanya, para gadis itu telah menyatakan kesediaan mereka untuk menikah dengannya. Selama dia setuju dan dia memberi mereka hadiah pertunangan, mereka dapat segera melanjutkan ke pernikahan. Itu sangat nyaman. Xia Feng memerah dan berkata, saya hanya bisa melakukan ini karena bantuan Long Chen. Bagaimana kalau kita membagi cincin bunga ini di antara kita? Petik 2. Semua orang tersedak ketika mendengar itu. Hanya Xi Feng yang akan berpikir untuk mencoba membagi hal seperti itu. Melihat semua orang tertawa, Xi Feng juga menyadari apa yang dia katakan. Dia berpura-pura bodoh, membuat orang tertawa lebih keras. Biasanya ini menandakan akhir dari Festival Lentera, tetapi saat orang-orang bersiap untuk pergi, Xia Chang Feng tiba-tiba tertawa. Pertempuran barusan benar-benar luar biasa. Tapi aku masih merasa kita belum kenyang. Saya punya proposal, tapi saya tidak tahu apakah itu sesuai. Petik 2. Janda permaisuri sedikit mengernyit. Terlalu banyak hal telah terjadi hari ini, dan dia tidak menginginkan yang baru. Tetapi Xia Chang Feng adalah seorang tamu, jadi janda permaisuri tidak dapat dengan mudah membantahnya. Kamu bisa mengatakan apa yang kamu inginkan pangeran Xia. Petik 2. Untuk menambahkan lebih banyak kesenangan, aku juga akan mengirim anak muda dari sisiku untuk bertukar pukulan dengan talenta terbaik Phoenix Crymu. Mari kita bandingkan dan lihat mana yang lebih kuat, kata Xia Chang Feng sambil tertawa. Sebelum janda permaisuri bisa mengatakan apapun, Wei Chang menyela, Gren Xia dan kekaisaran tangisan Phoenix seperti sebuah keluarga dan itu hanya kompetisi persahabatan. Aku ragu janda permaisuri akan menolak. Petik 2. Janda permaisuri hanya menghela nafas karena marah. Mereka jelas menggunakan kata-kata mereka untuk menjebaknya. Jika dia tidak setuju, itu akan menyinggung Wei Chang. Kalau begitu kita akan mendengarkan Grandmaster sehingga kita bisa melihat keanggunan anak buah Gren Xia. Tapi saya masih tidak tahu siapa yang naik ke panggung. Petik 2. Huang Chang, pergilah. Ingatlah untuk bersikap santai dan tidak merusak persahabatan kita. Xia Chang Feng melambaikan tangannya. Iya. Petik 2. Huang Chang menginjak tanah dengan ringan dan dia melesat di udara seperti burung besar, dengan lembut mendarat di atas panggung. Huang Chang dari Gren Xia mengundang para jenius Phoenix Cry untuk bertukar petunjuk. Huang Chang menangkupkan kedua tangannya. Apakah ini kesalahan? Anda sudah terlihat sangat tua, namun Anda bertingkah seperti anak muda. Bukankah kulitmu terlalu tebal? Long Chen memberikan beberapa kata untuk Soho yang meneriakkannya. Huang Chang tersenyum. Saya baru 19 tahun ini. Saya memiliki dokumen resmi yang mengkonfirmasi ini, dan semua orang dari Gren Xia mengetahui ini. Petik 2. Kerumunan santai mendengar kata-katanya. Beberapa orang memang menua sedikit lebih cepat. Tuan Muda Long, saya telah mendengar desas-desus tentang kekuatan Anda sejak tiba di ibu kota. Saya sangat mengagumi Anda. Apakah saya memiliki kualifikasi untuk bertukar petunjuk dengan Tuan Muda? Huang Chang menangkupkan tangannya ke arah Long Chen. Tatapan semua orang bersinar pada kata-katanya, dan kerumunan segera mulai bersorak. Long Chen. Long Chen. Long Chen. Teriakan mereka adalah gelombang-begelombang yang benar-benar mengobarkan darah semua orang dan tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Long Chen. Tul'ummmar. Semua orang. Terima kasih.